He Zongtian melanjutkan, lagi pula, menurutku jika Yun Zongtian benar-benar mengalami suatu musibah, maka situasinya saat ini seharusnya berada di luar kendalinya. Apa maksudmu? Serigala bermata putih menatapnya dengan bingung. Yun Zongtian dan aku sudah saling kenal sejak kami masih muda, jadi aku mengenalnya lebih baik daripada kamu. Jika dia benar-benar mengalami musibah, dia pasti akan meninggalkan tubuh utamanya, seperti menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Bagaimanapun, masih ada jiwa di dunia penyuh hitam, jadi tidak masalah jika dia menghancurkan dirinya sendiri. Kata He Zongtian. Itu masuk akal. Serigala bermata putih mengangguk. Semoga saja kekhawatiran kita tidak sia-sia. Qin Fei yang menghela nafas dan menatap He Zongtian, apakah para pangeran dan putri itu masih ada di keluarga He Mu? Tidak. Setelah merekonstruksi jiwa dan tubuh fisik mereka, mereka pergi saat mengetahui bahwa Anda pergi ke daerah berat. Kata He Zongtian. Kiri. Pria dan serigala itu saling berpandangan dan mengerutkan kening, mereka tidak akan menghalangi jalan keluar dari wilayah berat, kan? Saya tidak tahu, mereka tidak mengatakan apapun saat pergi. Kata He Zongtian. Qin Fei yang bertanya, lalu, apakah ada berita tentang putra mahkota naga? Tidak. He Zongtian menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar pandai menahan diri, dia masih belum memberikan tantangan. Serigala bermata putih itu mencibir. Saat ini, aku sedang tidak ingin peduli padanya. Mari kita cari tahu keberadaan Yun Zongtian terlebih dahulu. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menatap He Zongtian, keluarkan batu transmisi suara dewa dan buat jembatan kontrak, akan lebih mudah untuk berkomunikasi di masa depan. Oke. He Zongtian mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Setelah membangun jembatan kontrak, Qin Fei yang bersiap untuk membiarkan Serigala bermata putih membuka terowongan ruang waktu dan pergi. He Zongtian ragu-ragu sejenak dan menatap Qin Fei yang, Tuan muda, mohon tunggu. Qin Fei yang berbalik dan menatap He Zongtian dengan curiga. Ada sesuatu. He Zongtian ragu sejenak lalu menghela nafas, ini tentang Yun Ziyang, tidak, ini tentang Yun Ziyang. Tunggu, Yun Zitao. Baru sekarang Qin Fei yang menyadari nama ini. He Zongtian menjelaskan, Yun Ziyang awalnya bernama Yun Zitao, namun diubah pada suatu waktu. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup mengerti. Melihat He Zongtian yang malu-malu, dia tersenyum dan berkata, Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Silakan duduk. He Zongtian menunjuk ke kursi di sampingnya. Qin Fei yang kembali ke tempat duduknya. Serigala bermata putih juga berbaring di kursi di sampingnya, menatap He Zongtian dengan rasa ingin tahu. Masalah ini sudah dimulai sejak lama. Saat itu, Yun Ziyang telah menunjukkan kehebatannya untuk pertama kalinya dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia bahkan dipuji sebagai penjahat nomor satu di keluarga Yun dan memiliki potensi untuk melampaui Yun Zongtian. Saat itu, keluarga Yun dengan hati-hati melindunginya. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Kemudian, suatu hari, keluarga He kami mengetahui hal ini. Lalu, kami berencana. Berbicara tentang ini, He Zongtian menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Mata Qin Fei yang sedikit berkilat. Dia bertanya, apakah kamu berencana membunuhnya di buayan? Ya. He Zongtian menganggup dan berkata, berdasarkan perencanaan yang cermat, kami akhirnya berhasil membunuh Yun Ziyang. Saat itu, ibu Yun Ziyang juga hadir. Demi melindungi Yun Ziyang, dia juga tewas di tangan kami. Qin Fei yang dan serigala bermata putih saling bertukar pandang. Jadi ini adalah kisah Yun Ziyang. Tidak mengherankan bahwa Yun Zongtian dan Yun Guanghui sangat ingin membunuh He Zongtian di bima sakti. Tapi aku tidak menyangka kalau Yun Ziyang ternyata tidak mati. Selain itu, dia tidak mengecewakan harapan keluarga Yun. Di usianya yang masih muda, dia telah berkultivasi hingga ke puncak alam dominator dan memahami makna terdalam dari hukum ruang waktu. He Zongtian mendesah. Jadi sekarang kamu takut. Serigala bermata putih menatapnya dengan nada mengejek. Takut. He Zongtian tersenyum bangga dan berkata, bahkan jika dia memahami makna yang paling dalam, dia hanya bisa bermimpi membunuh orang tua ini. Namun, situasinya berbeda sekarang. Dulu, karena kedua keluarga kita berselisih, tidak peduli siapapun itu, kita pasti akan memikirkan cara untuk menghadapi yang lain. Namun, sekarang, Yun Zongtian dan aku sama-sama bekerja untuk tuan muda. Jika kita terus bertengkar seperti ini, itu tidak akan baik bagi siapapun. Kinfei yang berkata, tetapi fakta bahwa kamu membunuh istri dan anak Yun Guanghui tidak dapat dihapus. Memang. Tapi sekarang, pedang malaikat maut telah jatuh ke tangan Yun Zongtian. He Chenggang, He Chengjian, putra He Chenggang, dan anggota keluarga Yun yang bertugas di kota Yunhan semuanya tewas di tangan Yun Xiang. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus imbang. Kata He Zongtian. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Bagaimanapun juga, kalianlah yang menyerang lebih dulu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tuan muda, saya tidak setuju dengan ini. Kedua keluarga kita selalu bermusuhan. Kau bersekongkol melawanku dan aku bersekongkol melawanmu. Ini kejadian yang biasa. Jadi, tidak ada cara untuk menelusuri akar permasalahannya dan mencari tahu siapa yang menyerang pertama kali. He Zongtian melambaikan tangannya. Kinfei yang mendengar ini dan merasa itu masuk akal. Kalau dua orang yang tidak saling kenal punya dendam, pasti bisa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, keluarga Yun dan keluarga He sudah saling dendam sejak generasi pertama leluhur. Selain itu, mereka berdua memperebutkan kekuasaan dan ambisi mereka sendiri. Jadi, tidak ada cara untuk membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kinfei yang berkata, apakah maksudmu kau ingin aku membantu menengahi keduanya? Ya. He Zongtian menganggup dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, kedua keluarga kita bekerja untukmu sekarang. Jika kita bertarung, itu pasti akan menjadi kerugianmu. Kinfei yang merenung sejenak dan menganggup, baiklah, saat kita menemukan Yun Ziang, aku akan mencobanya. Tapi aku tidak yakin dengan masalah ini. Tidak masalah. Jika Yun Ziang benar-benar tidak mau melepaskannya, maka kita akan bertarung sampai mati. He Zongtian mendengus dingin. Pak Tua He, terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Kau baru saja mengatakan bahwa pedang Tanatos sekarang berada di tangan keluarga Yun. Terlebih lagi, keluarga Yun sekarang berada di dunia kura-kura hitam. Apa yang harus kau lawan sampai mati dengan mereka? Serigala bermata putih itu terkekeh. Ini ekspresi He Zongtian menegang dan dia menggertakkan giginya, jika memang sampai seperti itu, aku akan meminjam tangan para naga untuk menghadapi mereka. Tapi jangan salah paham, aku akan menghadapi keluarga Yun, bukan kamu. Kinfei yang dan serigala bermata putih saling tersenyum dan berkata dengan ringan, belum sampai di situ. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menengahi. Terima kasih. He Zongtian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Kinfei yang melambaikan tangannya. Serigala bermata putih membuka terowongan ruang waktu dan satu pria dan satu serigala turun ke pulau singa laut. Singa laut datang dan bertanya, Saudara Kin, bos serigala, bagaimana? Tidak ada apa-apa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, surga membantu mereka yang layak. Singa laut menghiburnya. Kinfei yang tersenyum dan menatap serigala bermata putih, pergilah kedua pintu masuk domain berat dan lihat apakah pangeran dan putri naga menghalangi mereka. Baiklah. Serigala bermata putih mengangguk. Kinfei yang mengeluarkan pengocok ekor kuda dan berkata, ikuti serigala bermata putih dan berhati-hatilah. Setelah serigala bermata putih dan si ekor kuda pergi, Kinfei yang menatap singa laut dan tersenyum, kami tidak mengganggumu, kan? Mengapa saya harus melakukannya? Aku tidak sabar menunggu kalian tinggal di sini. Dengan begitu, aku juga bisa menikmati kejayaan kalian. Singa laut itu terkekeh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, baiklah, kamu teruskan berkultivasi, aku akan kembali bekerja. Setelah berkata demikian, dia memasuki dunia kura-kura hitam dan mendarat di depan kastil kuno, langsung memasuki ruang kultivasi. Dua hari di luar, dua ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Jiwa wanita berjubah Phoenix itu melayang di ruang kultivasi. Dia telah merekonstruksi banyak jiwa, tetapi tidak ada tanda-tanda kebangkitannya. Kinfei yang mengamati sebentar, lalu meninggalkan ruang kultivasi dan memasuki kebun teh. Sambil minum teh, dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Tuan muda, kapan kamu kembali? Tidak lama setelah itu. Saudara-saudara Pei kembali ke negeri iblis dan melihat Kinfei yang duduk sendirian di kebun teh. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, lalu dengan cepat terbang mendekat. Saya baru kembali dua hari yang lalu. Kinfei yang tersenyum tipis. Lalu mengapa kau tidak memberi tahu kami? Kami bisa saja datang untuk menyambutmu. Kata Pei Dasen. Apa yang bisa disambut? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu memuji, sudah bertahun-tahun ini kamu bekerja keras. Tidak, tidak. Keduanya buru-buru melambaikan tangan. Duduk. Kinfei yang menunjuk ke bangku batu di sebelahnya. Kami tidak berani. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala, wajah mereka penuh ketakutan. Hah. Kinfei yang mengerutkan kening. Kakak beradik itu saling berpandangan dan duduk dengan gelisah. Melihat ini, Kinfei yang tidak dapat menahan tawa. Ia melambaikan tangannya dan berkata, jangan gugup begitu. Pei tua telah mengikutiku melewati hidup dan mati. Tidak peduli berapa banyak dendam yang ada, sudah waktunya untuk menarik garis. Ya, ya, ya. Keduanya mengangguk. Kinfei yang menuangkan dua cangkir teh dan menyerahkannya kepada keduanya. Terima kasih. Singkatnya, keduanya merasa sangat tidak nyaman. Kinfei yang menyesap tehnya, menatap keduanya dan bertanya, biarkan aku bertanya, apakah kalian membenciku? Keduanya tampak tercengang. Kinfei yang berkata, saya ingin mendengar kebenarannya. Ya. Pei Dasen menggertakan giginya dan mengangguk. Seberapa besar kebencianmu? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Aku membencimu sampai ke tulang. Tetapi disinilah awal kebencianku. Saat itu, kau menindas kami di lembah penyegel jiwa dan menyiksa kami. Kau bahkan membunuh anakku di depanku. Aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu. Kemudian kami menyerah kepada anda karena kami tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun juga, kaulah yang mengendalikan hidup kami. Namun, seiring aku mengenalmu lebih baik dan lebih mengenalmu lagi, terutama setelah melihat betapa baiknya kamu memperlakukan ayah anda, kebencian di hatiku berangsur-angsur berkurang. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mengelola dunia kura-kura hitam. Kami telah melihat rasa hormat, cinta, dan pemujaan yang dimiliki setiap makhluk hidup di dunia kura-kura hitam untuk anda. Kami juga telah belajar tentang pertumbuhan anda dan semua yang telah anda lakukan. Itulah sebabnya aku sangat mengagumimu saat ini. Pei Dasen berkata dari lubuk hatinya. Kinfei yang tersenyum, kalau begitu, tampaknya kau mengenalku seperti punggung tanganmu. Ya, kakak beradik itu mengangguk. Ya, sungguh tidak mudah menjalani perjalanan ini. Dan sepanjang perjalanan, mereka yang membantu saya, baik yang masih di samping saya sekarang maupun yang sudah meninggal, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, saya sangat berterima kasih. Terutama Kaisar Pedang dan yang lainnya. Demi melindungi makhluk hidup di dunia kuno, mereka mengorbankan segalanya. Jadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Meskipun kata-kata Kinfei yang tenang dan mengandung sedikit emosi, kakak beradik itu bisa merasakan ada yang tajam di dalamnya. Sebenarnya, selama semua orang saling berhubungan dengan tulus, tidak ada dendam yang tidak bisa diselesaikan. Saat dan Wangcai kembali, kau bisa pergi mencarinya. Kinfei yang tersenyum sedikit. Terima kasih, Tuan Muda. Mendengar hal itu, keduanya menjadi sangat gembira dan segera bangkit untuk mengucapkan terima kasih. 3562. Tidak perlu berterima kasih padaku, fokus saja pada pendidikan generasi penerusmu. Aku tidak ingin bocah manja seperti Pei Wan Li muncul di dunia penyuh hitam. Kinfei yang tersenyum tipis. Ya, keduanya membungkuk hormat. Kalau begitu, pergilah. Kinfei yang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bawahan ini akan pergi. Keduanya berbalik dan pergi dengan rasa gembira di hati mereka. Sekarang, mereka dipenuhi dengan energi. Kinfei yang merenung sejenak, lalu dengan sebuah pikiran, seorang pria parubaya muncul di kebun teh. Dia adalah Yun Guanghui. Hah. Yun Guanghui terkejut, tetapi ketika dia melihat Kinfei yang, senyum muncul di wajahnya. Saudara Kin, kamu sudah kembali. Dalam. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, silakan duduk. Yun Guanghui duduk di samping Kinfei yang dan melihat sekeliling, lalu bertanya, mengapa saya tidak melihat leluhur tua dan Raja Serigala. Mereka masih punya beberapa masalah yang harus diselesaikan. Kinfei yang tersenyum. Yun Guanghui menganggup dan tidak bertanya lebih lanjut, lalu, apakah kamu menemukan sesuatu di wilayah berat? Tidak buruk. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia berkata, aku memanggilmu ke sini terutama untuk menanyakan situasi Yun Xiang. Xiang. Yun Guanghui tertegun dan segera berdiri, bertanya, apakah Anda punya berita tentangnya? Jangan terlalu gelisah. Aku memang punya berita tentang Yun Xiang, tapi dia sekarang hilang. Kinfei yang memberi isyarat kepada Yun Guanghui untuk duduk. Yun Guanghui kembali ke tempat duduknya dan mendesah, anak ini punya kehidupan yang sulit. Aku pernah bertemu Hezong Tian sebelumnya dan dia bercerita tentang dendamu, tetapi masih banyak hal yang tidak ku mengerti. Mengapa Yun Xiang tidak pernah kembali ke keluarga Yun selama ini? Sebagai ayahnya, mengapa Anda tidak bisa menghubunginya? Kinfei yang bertanya sambil menuangkan secangkir teh untuk Yun Guanghui. Kemudian, dia menatap Yun Guanghui dalam diam. Yun Guanghui mengambil cangkir teh dan menundukkan kepalanya untuk minum sebentar. Kemudian, dia menatap Kinfei yang dan mendesah. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat itu, bahkan leluhur tua dan aku mengira Xiang telah meninggal di tangan keluarga He. Tahun-tahun itu adalah masa tergelap dalam hidupku. Dapat dimengerti jika seorang pria setengah bayak kehilangan istri dan putranya. Kinfei yang mengangguk. Tetapi suatu malam, aku tiba-tiba melihat siang. Itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Saat itu, dia sudah memahami hukum ruang dan waktu. Melihat dia muncul di hadapanku dalam keadaan hidup dan bahkan memahami hukum tertinggi, aku merasa seperti sedang bermimpi. Namun, dia tidak tinggal lama sebelum pergi. Saat itu, batu transmisi suara ilahinya hancur. Saat itu, ketika dia pergi, dia pergi dengan tergesa-gesa sehingga aku tidak punya waktu untuk bereaksi dan membangun jembatan kontrak baru dengannya. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali. Yun Guanghui menggelengkan kepalanya. Kinfei yang bertanya, lalu, apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Saya bertanya, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan berkultivasi. Kata Yun Guanghui. Lalu mengapa dia tidak tinggal di rumah? Kinfei yang bingung. Karena dia merasa bahwa dia Allah yang menyebabkan kematian ibunya. Oleh karena itu, dia selalu merasa bersalah dan tidak berani menghadapi siapapun. Pada saat yang sama, dia juga membenci keluarga Hei. Saat dia pergi, dia bersumpah bahwa seluruh keluarga Hei akan dimakamkan bersama ibunya. Meskipun aku tidak tahu di mana dia selama ini, aku bisa memahami rasa sakitnya, jadi aku tidak mencarinya. Pertama, aku tidak ingin dia merasa bersalah saat melihat anggota klannya. Kedua, aku tidak ingin mengganggunya. Yun Guanghui menghela nafas. Jadi begitu. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena dia baru saja memahami hukum ruang dan waktu, seharusnya hanya kamu yang tahu tentang ini. Lalu, mengapa selama ini ada rumor bahwa keluarga Yun memiliki monster yang memahami hukum tertinggi? Awalnya, hanya saya yang tahu tentang ini. Tetapi kemudian, saya memberitahu leluhur tua, Nona Yue, dan Zifeng. Itu karena Zifeng membocorkannya keluar. Namun, dia tidak mengatakan bahwa orang ini adalah kakak laki-lakinya, Ziyang. Kau juga tahu, untuk keluarga bangsawan seperti kita, masalah kecil saja pasti akan langsung menyebar seperti api. Karena itu, aku malah memberi pelajaran pada anak ini. Dan ketika keluarga He mengetahui hal ini, mereka langsung melakukan penyelidikan rahasia. Namun, karena kami merahasiakannya, keluarga He tidak pernah tahu bahwa Ziyang masih hidup. Mereka tidak tahu bahwa orang yang memahami hukum tertinggi adalah Ziyang. Mereka hanya mengira bahwa monster lain telah lahir di keluarga Yun kita. Yun Guanghui menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei yang tersenyum dan menatap Yun Guanghui. Baru saja, He Zong Tian meminta bantuanku. Apa itu? Yun Guanghui mengerutkan kening. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, dia memintaku untuk membantu memediasi perseteruan antara kedua keluargamu. Itu tidak mungkin. Yun Guanghui menggelengkan kepalanya dengan tegas, matanya penuh kebencian. Aku tahu kau akan menjawab. Tetapi Anda juga dapat membayangkan bahwa keluarga He telah membayar harga yang mahal. Kamu masih belum tahu bahwa Yun Ziyang secara pribadi membunuh jalan menuju keluarga He sebelum kita memasuki wilayah berat. Qin Fei yang menceritakan secara rincin tentang bagaimana Yun Ziyang membunuh He Cheng Jian dan yang lainnya. Mustahil. Ziyang sudah memahami hukum utama ruang dan waktu. Yun Guanghui terkejut. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Anak ini hebat sekali. Yun Guanghui merasa kagum dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Bagaimana mungkin dia tidak bangga memiliki putra yang begitu menjanjikan. He Chenggang, He Cheng Jian, putra He Chenggang, dan banyak anggota keluarga He. Kematian mereka dapat dianggap sebagai pembayaran utang darah ini. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Hal ini masih terserah Anda untuk memutuskan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata. Yun Guanghui merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun keluarga He memang telah membayar harganya, saya tidak dapat memutuskan masalah ini. Saya harus bertanya kepada Ziyang. Jika dia berkata sudahlah, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Dia juga mengerti. Keluarga He juga mengikuti Qin Fei yang. Jika dia tidak melepaskannya, dia akan menempatkan Qin Fei yang di tengah-tengah, sehingga menyulitkannya di kedua sisi. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu merasa tertekan karena jika aku harus memilih antara keluarga He dan keluarga Yun, aku pasti akan memilih keluarga Yun. Terima kasih. Yun Guanghui tersenyum penuh terima kasih. Qin Fei yang bertanya, kalau begitu, anggota keluarga Yun masih mematuhi aturan, kan? Jangan khawatir. Terakhir kali, ada beberapa anggota klan yang ingin menyelinap keluar dari provinsi tengah. Aku menangkap mereka dan membunuh mereka di tempat. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani melawanku. Kata Yun Guanghui. Lalu, bagaimana dengan kedua saudaramu? Qin Fei yang bertanya. Yun Guanghui berkata, saya sudah memberi tahu mereka. Sejauh ini, mereka belum melakukan hal yang tidak pantas. Itu bagus. Qin Fei yang menganggup dan berkata, bagaimanapun, kalian harus ingat satu hal. Tidak peduli siapapun orangnya, aku hanya akan memberi mereka satu kesempatan. Dipahami. Yun Guanghui menganggup. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, pergilah temui Zhaoshi dan bawakan ramuan ilahi yang tak tertandingi untuk nona Yue. Jangan sebutkan itu. Selama bertahun-tahun ini, bibi buyut ini telah menunggumu pulang setiap hari, menunggumu membuka mulut dan mendapatkan ramuan ilahi yang tak tertandingi dan ramuan ilahi penyu hitam. Yun Guanghui menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Qin Fei yang tertegun dan berkata, tidak baik bagi seorang wanita untuk minum. Aku sudah berusaha membujuknya, tetapi kau lihat sendiri betapa terobsesinya dia dengan anggur. Percuma saja. Kata Yun Guanghui tanpa daya. Baiklah. Kalau begitu, bawakan beberapa untuknya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Baiklah. Yun Guanghui menganggup dan naik ke langit, menghilang secepat kilat. Dalam sekejap mata, 10 ribu tahun telah berlalu di dunia kurakura hitam. Dan 10 hari telah berlalu di dunia luar. Serigala bermata putih akhirnya kembali dan berkata, mereka benar-benar menghalangi pintu masuk. Siapa mereka? Qin Fei yang bertanya. Selain naga, pangeran pertama, dan putri kecil, semua orang ada di sini. Dan menurut pengamatanku, putri kedua dan yang lainnya telah memanggil pengikut baru. Kata Serigala bermata putih. Memblokir dua pintu masuk memang merupakan rencana yang bagus. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Long Chen akan langsung membawa kita keluar dari domain berat. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Orang-orang ini pasti berencana bahwa karena mereka tidak bisa langsung meninggalkan heavy domain, mereka pasti akan melewati pintu keluar. Dengan cara ini, mereka akan bisa memberi mereka pukulan yang mematikan. Hei hei. Jika mereka tahu bahwa putra Tuhan mereka menolong kita, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Serigala bermata putih tertawa jahat. Jangan khawatir tentang mereka. Mari kita periksa keadaan putri Huofeng. Alam kurakura hitam telah ada di sini selama lebih dari 10 ribu tahun. Sudah waktunya baginya untuk bangun. Seorang lelaki dan seekor serigala memasuki ruang kultivasi kastil kuno dan melihat bahwa jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix itu hampir setengah terekonstruksi. Tetapi, melihat seorang lelaki dan seekor serigala masuk, jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix itu tidak bereaksi apapun. Bagaimana situasinya? Setengah dari jiwa ilahinya telah direkonstruksi, tetapi dia masih belum terbangun. Serigala bermata putih mengangkat alisnya, melangkah maju, menepuk jiwa ilahi, dan berteriak, Hei, 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 sudah fajar. Sudah waktunya bangun. Akan tetapi, jiwa ilahi tetap tidak menanggapi. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Serigala bermata putih menoleh ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap jiwa ilahi, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan meraih jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix itu. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia berteriak, Jika kamu tidak berbicara, aku akan langsung menghancurkan jiwa ilahimu. Apa? Saat suara Qin Fei Yang berakhir, bisikan lemah datang dari jiwa ilahi. Bangun! Serigala bermata putih tercengang. Qin Fei Yang melepaskan jiwa ilahi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Serigala bermata putih tidak membangunkannya saat dia berteriak, tetapi sekarang dia langsung bangun setelah dia mengancamnya. Sungguh kebetulan. Jiwa ilahi melonjak. Dalam waktu singkat, ia berubah wujud menjadi burung Phoenix berapi seukuran telapak tangan. Itulah jiwa ilahi Putri Huofeng. Putri Huofeng perlahan membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan berkata dengan bingung, Di mana ini? Neraka! Serigala bermata putih tersenyum main-main. Apa? Neraka! Putri Huofeng langsung gemetar dan berteriak panik, Tidak, aku masih sangat muda. Aku tidak ingin mati. Biarkan aku kembali. Hah! Serigala bermata putih itu tercengang. Apakah dia benar-benar mempercayainya? Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Qin Feiyang menatap Putri Huofeng, alisnya semakin berkerut. Dia berkata dengan suara rendah, Jangan berpura-pura. Sebenarnya, kamu sudah lama terjaga. Apa maksudmu? Bukankah ini neraka? Putri Huofeng menatap Serigala bermata putih dengan curiga, seolah-olah dia menghindari tatapan Qin Feiyang. 3563. Qin Feiyang menatap jiwa ilahi dan berkata dengan tidak sabar, jangan ganti topik. Saya tidak mengganti topik. Aku ingat saat Pedang Ice Phoenix bertarung dengan Pedang Dewa Kematian, aku langsung terbunuh oleh Pedang Ice Phoenix. Ini pasti neraka. Tapi kenapa kamu ada di neraka? Mungkinkah setelah aku mati, kamu juga mati di tangan Bing Ruoning? Putri Huofeng terkejut. Qin Feiyang mengusap dahinya dan berkata dengan marah, ini bukan neraka, dan kita tidak mati. Kita ada di artefak ruang ilahiku. Tidak mati. Artefak ruang ilahi. Putri Huofeng melirik ke sekeliling ruang kultivasi dan bergumam, artefak ruang ilahi ini terlalu kecil. Itu bukan intinya. Qin Feiyang benar-benar kehilangan kesabarannya dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku bertanya, kemana kamu mengirim Yun Zongtian? Siapa Yun Zongtian? Putri Huofeng tertegun, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menatap Qin Feiyang dengan curiga, aku mengirimnya keluar dari daerah berat, tidakkah kamu tahu ini? Apakah itu pintu keluar benua barat atau pintu keluar benua selatan? Qin Feiyang bertanya. Satu area terlarang, dua pintu keluar. Putri Huofeng berkata, keluar dari benua barat. Apa kamu yakin? Qin Feiyang mengerutkan kening. Dia merasa Putri Huofeng bertingkah sedikit bersalah, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Saya yakin. Putri Huofeng mengangguk. Mata Qin Feiyang berbinar saat dia menatap Serigala bermata putih dan berkata dengan acuh-ta'acuh, cabut hukum karmanya dan hukum lahapnya. Hah! Serigala bermata putih menatap Qin Feiyang dengan heran. Mengapa dia tiba-tiba ingin melucuti kekuatan hukumnya? Apa maksudmu? Putri Huofeng juga menatap Qin Feiyang dengan curiga. Qin Feiyang mengabaikannya. Dia menatap Serigala bermata putih itu dan berkata, Sudah ku bilang, lakukan saja. Baiklah. Serigala bermata putih mengangguk dan meraih jiwa Putri Huofeng. Ia berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan, berjalan keluar dari istana. Jadi ini adalah benda suci spasialnya. Besar sekali. Menatap negeri iblis yang luas dan tak berbatas, hati Putri Huofeng tiba-tiba dipenuhi rasa terkejut. Ledakan. Sebelum dia bisa sadar kembali, aura mengerikan meletus. Dia buru-buru menoleh untuk melihat dan melihat bahwa di belakang Serigala bermata putih itu, ada bayangan binatang emas yang besar. Melihat hantu binatang buas ini, rasa takut yang tak tertahankan muncul di hatinya. Dia merasa bahwa kekuatan hukum tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kekuatan superbawaan Serigala bermata putih dapat merampas jiwa berjuang, kultivasi, dan kekuatan hukum seseorang. Dan itu akan diambil selamanya. Dengan kata lain, begitu Serigala bermata putih mengambilnya, Anda akan kehilangan hukum kausalitas dan hukum melahap selamanya. Qin Fei Yang menjelaskan. Ini. Putri Huofeng tercengang. Selain itu, Serigala bermata putih juga dapat mengintegrasikan kekuatan hukum yang telah diambilnya. Apakah kamu masih ingat lelaki tua di samping Bing Ruoning yang menguasai hukum kehancuran? Hukum kehancurannya telah diintegrasikan oleh Serigala bermata putih. Anda dapat melihat kultivasi Serigala bermata putih. Ia telah melangkah ke alam dominator yang sempurna. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Putri Huofeng menatap Serigala bermata putih. Kultivasinya memang telah menembus ke alam dominator yang sempurna. Dia ingat ketika mereka berada di wilayah pusat, tingkat kultivasi anak Serigala ini hanya pada tingkat dominator yang sempurna. Qin Fei Yang berkata, Serigala bermata putih, tunjukkan padanya semua kedalamanmu yang luar biasa. Meskipun tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang, Serigala bermata putih tetap melakukan apa yang diperintahkan. Ledakan. Kedalaman tertinggi dari hukum kausalitas, hukum kehancuran, hukum kematian, dan hukum ruang waktu semuanya diaktifkan dalam sekejap. Tidak mungkin. Putri Huofeng tercengang. Kedalaman tertinggi dari empat kedalaman tertinggi. Momen berikutnya. Serigala bermata putih juga mengaktifkan waktu sesaat, langsung meninggalkan tanah iblis dan kembali ke tanah iblis dalam sekejap. Kedalaman tertinggi dari lima kedalaman tertinggi. Putri Huofeng benar-benar tercengang. Tidak seorang pun yang akan percaya bahwa Serigala bermata putih telah memahami lima kedalaman tertinggi dengan kemampuannya sendiri. Berapa tingkat kultivasi Serigala bermata putih? Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Belum lagi kedalaman-kedalaman tertinggi, bahkan kelima kedalaman tertinggi itu pun tidak mungkin semuanya merupakan kedalaman tertinggi. Karena bahkan orang-orang Feng tidak memiliki seorang pun yang dapat memahami kelima kedalaman tertinggi. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan Qin Fei yang benar. Kemampuan bawaan anak Serigala ini dapat mengungkap dan menyatukan kedalaman. Aku memberitahumu begitu banyak karena aku ingin kamu mengerti satu hal. Selama kau jatuh ke tanganku, aku punya 10 ribu cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jadi, aku memberimu satu kesempatan lagi. Kemana kau mengirim Yun Song Tian? Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin. Ketika Serigala bermata putih mendengar ini, ia menatap Qin Fei yang dengan bingung. Mungkinkah hilangnya Yun Song Tian ada hubungannya dengan wanita ini? Dengan kata lain, Qin Fei yang memintanya untuk mengaktifkan lima kedalaman tertinggi untuk mengintimidasi wanita ini. Putri Huofeng berkata dengan sedikit panik, aku benar-benar mengirimnya ke pintu keluar tanah barat. Mata Qin Fei yang memancarkan cahaya dingin saat dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, mulai. Oke. Serigala bermata putih itu menyeringai dan mengaktifkan kemampuan bawaannya. Putri Huofeng segera merasakan hukum karma dan hukum melahap meninggalkan tubuhnya tanpa terkendali. Tidak. Putri Huofeng berteriak ngeri. Namun Qin Fei yang pura-pura tidak mendengar, wajahnya dingin. Tak perlu dikatakan lagi, Serigala bermata putih. Dia sama sekali tidak menanggapi permohonan Putri Huofeng. Aku akan bicara, aku akan bicara. Putri Huofeng hampir menangis. Bagaimana dia bisa menyinggung kedua penjahat ini? Mata Qin Fei yang berbinar dan dia melambaikan tangannya sambil berkata, berhenti. Serigala bermata putih itu berhenti dan menatap Putri Huofeng, alisnya berkerut. Apakah wanita ini benar-benar dalang dibalik semua ini? Qin Fei yang menatap Putri Huofeng dan berkata dengan tenang, bicara lah. Putri Huofeng menundukkan kepalanya, ekspresinya gelisah. Berbicara. Qin Fei yang meraung marah. Putri Huofeng gemetar dan menatap Qin Fei yang, lalu berkata, kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan marah setelah mendengarnya. Qin Fei yang langsung geli. Dia masih berusaha menegosiasikan persyaratan dengannya. Serigala bermata putih pun tak kuasa menahan tawanya, katanya, bicaralah, kami tidak akan marah. Putri Huofeng kemudian berkata, saya ingin jawaban Qin Fei yang. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Jawaban saya, apakah tidak berguna? Apakah kamu meremehkanku? Baiklah, aku tidak akan marah. Qin Fei yang mengangguk. Putri Huofeng menghela nafas lega saat mendengarnya dan menundukkan kepalanya, berkata, sebenarnya, aku tidak mengirim Yun Zongtian keluar dari wilayah kembar. Apa? Mata Qin Fei yang dan Serigala bermata putih langsung menyipit. Putri Huofeng panik dan segera berkata, kamu bilang kamu tidak akan marah. Seorang pria harus menepati janjinya. Qin Fei yang menahan amarahnya dan bertanya dengan suara rendah, lalu kemana kamu mengirimnya? Vif Sarang Phoenix. Phoenix. Putri Huofeng tergagap dan akhirnya mengatakannya sambil menggertakan gigi dan memejamkan mata, merasa sangat gugup. Sarang Phoenix. Baik lelaki maupun Serigala itu tercengang. Mengirim Yun Zongtian ke Sarang Phoenix. Bukankah itu seperti mengirim domba ke Sarang Harimau? Wanita terkutuk. Maafkan aku, maafkan aku. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Aku khawatir kau akan mengingkari janjimu dan tidak mengembalikan tablet pembunuh dewa kepadaku, jadi aku menahan diri. Aku tidak bermaksud menyakiti Yun Zongtian. Putri Huofeng berkata dengan bingung, tidak berani membuka matanya untuk melihat Qin Fei yang dan Serigala bermata putih. Serigala bermata putih melotot tajam ke arah Putri Huofeng dan mentransmisikan suaranya. Qin Z kecil, apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Kita harus pergi ke Sarang Phoenix dan menyelamatkannya. Qin Fei yang mengepalkan tangannya erat-erat sambil berkata dengan nada mencela diri sendiri, seharusnya aku pergi bersama wanita itu saat itu. Serigala bermata putih itu mendesah dan berkata, jika kau pergi bersamanya saat itu, kau akan berada dalam kondisi yang sama seperti Yun Zongtian sekarang, terperangkap di Sarang Phoenix. Kau bahkan mungkin telah menjadi hantu di bawah pedang mereka. Bagaimanapun, artefak suci itu diaktifkan oleh wanita itu dan siapa yang tahu ke mana artefak itu akan mengirimu. Tetapi, Qin Fei yang masih ingin mengatakan sesuatu. Serigala bermata putih berkata dalam hatinya, aku tahu kamu menyalahkan dirimu sendiri dalam hatimu, tetapi tidak ada gunanya menyalahkan dirimu sendiri sekarang. Selain itu, dengan wanita itu di tangan kita, mereka tidak akan berani menyakiti Yun Zongtian. Yang aku khawatirkan sekarang adalah mereka akan menyiksa Yun Zongtian. Tepat seperti yang telah diramalkan He Zongtian, Yun Zongtian telah jatuh ke dalam situasi di mana ia tidak punya pilihan. Di Sarang Phoenix, bahkan jika Yun Zongtian ingin menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu melakukannya. Laki-laki dan Serigala itu menyiarkan suara mereka secara rahasia dan keadaan di sekeliling mereka masih sunyi senyap. Putri Huofeng membuka matanya dengan hati-hati dan menatap Qin Fei yang dan Serigala bermata putih dengan khawatir. Meskipun manusia dan Serigala itu tidak bergerak untuk membunuhnya, hatinya masih sangat gugup. Lalu, haruskah kita membunuh wanita ini atau tidak? Serigala bermata putih bertanya melalui transmisi suaranya. Kita jelas tidak bisa membunuhnya sekarang. Dia adalah alat tawar-menawar di tangan kita. Selain itu, hanya dia yang mampu mengaktifkan artefak suci dan membawa kita langsung ke wilayah inti graffiti regions. Qin Fei yang berkata pada dirinya sendiri. Serigala bermata putih mengangkat sebelah alisnya dan mengangkat kepalanya menatap Putri Huofeng. Melihat itu, Putri Huofeng segera menutup matanya lagi, memasang ekspresi menyedihkan. Jangan bertingkah menyedihkan. Kalau saja kami tidak masih membutuhkan bantuanmu, berdasarkan apa yang telah kau lakukan, sudah cukup bagimu untuk mati tanpa mayat yang utuh. Serigala bermata putih mendengus dingin. Mata Qin Fei yang berbinar dan dengan lambayan tangannya, kedua pria dan satu Serigala segera turun ke lembah penyegel jiwa. Bau apa itu? Kenapa baunya begitu menyengat? Putri Huofeng membuka matanya karena terkejut dan ketika dia melihat tangki septik raksasa di bawah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apakah kamu ingin turun dan mandi? Qin Fei yang bertanya. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya seperti genderang. Dia tidak mau meskipun dia dipukuli sampai mati. Qin Fei yang berkata, tapi aku benar-benar ingin kamu turun dan mandi. Kakak, jangan. Kamu adalah kakak kandungku, mari kita bicarakan semuanya. Ketika Putri Huofeng mendengar itu, dia langsung ketakutan. Haha. Aku tidak punya saudara perempuan kandung sepertimu. Lagipula, aku tidak layak untukmu. Qin Fei yang mencengkeram jiwa Putri Huofeng dan melemparkannya ke bawah. Jangan, jangan, jangan. Aku bisa membawamu ke Yun Zongtian. Wajah Putri Huofeng menjadi pucat saat dia berteriak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup. Aku ingin kau bersumpah darah untuk setia padaku selamanya. Awalnya, dia tidak bermaksud berselisih dengan mereka. Lagipula, dia punya sesuatu yang ingin dia minta dari orang-orang Feng. Tetapi jika melihatnya sekarang, hal itu sama sekali tidak perlu. Setia selamanya. Putri Huofeng tertegun dan berkata dengan marah, Kamu. Kamu tidak bersedia. Qin Fei yang tersenyum sinis dan melangkah keluar, mendarat di atas tangki septik. Baunya menyengat dan memuakan. Aku bersedia. Aku bersedia. Putri Huofeng berteriak berulang-ulang. Meskipun dia adalah Phoenix Api, dia tetaplah seorang wanita. Bagaimana seorang wanita bisa bertahan dalam lingkungan seperti itu? 3564 Ketika Qin Fei yang mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya dan dia membawa naga dan serigala bermata putih kembali ke tanah iblis. Mengapa kamu tidak membuatnya bersumpah? Serigala bermata putih merasa curiga. Qin Fei yang berkata, sumpah darah membutuhkan esensi darah sebagai panduan. Tubuhnya belum dibangun kembali, jadi dia tidak bisa bersumpah. Lalu bagaimana kalau dia menarik kembali perkataannya setelah dia merekonstruksi tubuhnya? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ini bukan daerah berat, beraninya dia menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, meskipun dia tidak bisa membuat sumpah darah sekarang, itu tidak berarti aku tidak bisa mengendalikannya. Qin Fei yang membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel perbudakan pun muncul. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Putri Huofeng menatap Qin Fei yang dengan heran. Aku akan mengendalikanmu terlebih dahulu. Tunggu sampai kau merekonstruksi tubuhmu, lalu buatlah sumpah darah. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Segel perbudakan digunakan untuk mengendalikan jiwa, jadi meskipun Putri Huofeng belum merekonstruksi tubuhnya, itu tidak masalah. Apakah hal ini perlu dilakukan? Putri Huofeng berkata dengan marah. Tentu saja itu perlu. Untukmu, aku harus punya asuransi ganda. Jangan melawan, atau aku jamin kau akan masuk ke lembah penyegelan jiwa dan berendam di dalamnya selama puluhan ribu tahun. Qin Fei yang mendengus dingin dan segel perbudakan langsung meresap ke dalam jiwa Putri Huofeng. Putri Huofeng ingin melawan beberapa kali, tetapi ketika dia memikirkan pemandangan mengerikan di lembah penyegel jiwa, dia tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Pada akhirnya, dia menerima kendali segel perbudakan. Sekarang, cepatlah dan rekonstruksi jiwa dan tubuhmu, lalu bawa kami ke sarang Phoenix. Lebih baik kau berdoa agar Yun Zongtian baik-baik saja, kalau tidak aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin. Yun Zongtian pasti akan baik-baik saja karena aku telah menyerahkannya kepada para pengikutku. Para pengikut ini hanya akan mendengarkan perintahku. Sebelum aku pergi, aku telah berpesan kepada mereka untuk menjaga Yun Zongtian dengan baik. Kata Putri Huofeng. Sebaiknya begitu. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Namun, jika kau ingin pergi ke sarang Phoenix, kau akan membutuhkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Tetapi artefak ilahi teleportasi ruang waktu milikku telah hancur dalam pertempuran antara Pedang Phoenix S dan Pedang Dewa Kematian. Putri Huofeng berada dalam posisi yang sulit. Qin Fei yang menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya banyak artefak ilahi teleportasi ruang waktu di sini. Begitukah? Baiklah kalau begitu. Putri Huofeng mengangguk. Sebenarnya, tidak sulit untuk membayangkannya. Bagaimana mungkin orang seperti Qin Fei yang tidak memiliki artefak ilahi transmisi ruang waktu. Hari berikutnya. Di pintu keluar domain berat di benua barat. Ledakan. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Enam sosok melangkah keluar dari terowongan ruang waktu, memancarkan aura pembunuh. Di antara ke enam orang ini, ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya yang panjang bagaikan es, menari-nari tertiup angin. Dia adalah Bing Ruoning. Pria di sampingnya juga seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan Bing Ruoning. Tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan jubah merah panjang. Rambut merahnya yang panjang berkibar-kibar seperti api. Di antara empat orang di belakang mereka, dua di antaranya dikenal. Mereka adalah pria parubaya dan pria tua berpakaian putih yang telah mencegat Kin Feiyang di wilayah dalam. Dua orang di belakang pemuda itu adalah dua wanita parubaya. Mereka juga mengenakan gaun merah menyala dan memiliki rambut merah menyala. Ini dunia luar. Pemuda itu melirik tanah di depannya dan bergumam. Bing Ruoning menatap pemuda itu dan bertanya, Saudara Si Hui, kamu juga belum keluar. Tidak. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Matanya berkilat dingin saat dia berkata dengan ringan, Aku tidak peduli. Misiku adalah menemukan Kin Feiyang dan menyelamatkan adikku. Mata Bing Ruoning sedikit berbinar. Dia mengeluarkan batu suara ilahi. Siapa mereka? Saya merasakan aura mereka sangat kuat. Di bawah. Banyak makhluk yang sedang berkultivasi di pegunungan. Pada saat ini, mereka menatap Bing Ruoning dan yang lainnya dengan curiga. Di antara kerumunan. Ada empat pria dan wanita muda yang berpenampilan biasa. Tatapan mereka berbeda. Bing Ruoning, Pyrotechnic Glow, Mengapa mereka keluar dari Phoenix Ness? Mungkinkah Kin Feiyang dan Serigala bermata putih menyinggung mereka di wilayah berat? Mereka berempat curiga. Jangan ribut-ribut. Mari kita amati situasinya dulu. Salah satu wanita itu berkata. Berdengung. Beberapa saat kemudian, Batu suara ilahi di tangan Bing Ruoning bereaksi. Sosok seorang wanita tua berambut putih muncul. Bing Ruoning bertanya, Bagaimana informasi yang saya minta Anda ketahui? Saya memiliki pemahaman dasar. Wanita tua berambut putih itu mengangguk. Sangat bagus. Beritahu aku koordinatnya. Kami akan segera menemuimu. Kata Bing Ruoning. Aku berada di kota Klautsea di Benua Timur. Wanita tua berambut putih itu memberikan koordinat kepada Bing Ruoning. Bing Ruoning dan yang lainnya segera membuka terowongan ruang waktu dan bergegas ke Benua Timur. Setelah kelompok itu menghilang, keempat pemuda dan pemudi itu saling memandang. Kebingungan di mata mereka semakin kuat. Mereka berempat adalah putri kedua dan yang lainnya dari naga. Putri kedua masih sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan gaun hitam panjang, dan ada sedikit kesan dingin di wajahnya. Yang kedua adalah pemuda berambut putih dan pemuda berambut merah. Pemuda berambut putih itu adalah pangeran ketiga. Dia memiliki pedang naga putih. Qin Fei yang telah mencuri hukum penghancuran darinya. Pemuda berambut merah itu adalah pangeran keempat. Dia memiliki pedang naga darah. Yang terakhir adalah wanita berambut hijau yang pergi menyelamatkan pemuda berambut merah. Dia menduduki peringkat kelima di antara para pangeran dan putri para naga. Dia juga dikenal sebagai putri kelima. Selain pangeran pertama dan putri kecil, delapan pangeran dan putri lainnya menghalangi dua pintu masuk. Putri kedua dan tiga orang lainnya menghalangi pintu masuk benua barat. Empat lainnya menghalangi pintu masuk benua selatan. Sebagai pangeran dan putri dari klan naga, mereka tentu tahu tentang klan Feng. Itulah sebabnya mereka mengenali Bing Ruoning dan yang lainnya sekilas. Namun, mereka tidak dapat memahami mengapa klan Feng keluar. Apakah karena Qin Fei yang? Namun Qin Fei yang belum keluar dari wilayah berat. Qin Fei yang, aku, Pyrotechnic Glow, akan menunggu pertempuranmu di kota Lautan Awan. Tiga hari kemudian. Benua Timur. Sebuah suara nyaring bergema di langit di atas kota Samudera Awan dan mengejutkan semua orang. Cahaya kembang api. Siapa dia? Dia benar-benar berani menantang Qin Fei yang. Itu seperti batu yang menyebabkan ribuan riak. Orang-orang di kota Ocean of Cloud berlari keluar dan melihat ke langit. Mereka melihat seorang pemuda berjubah api berdiri di langit. Auranya mengguncang dunia. Tidak mungkin. Dia menantang Qin Fei yang. Istana Setan. Tetua Huo dan kepala balai Istana Iblis dipanggil oleh Chuyun. Ketika mereka mendengar laporannya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Itu benar sekali. Saya sudah menyelidikinya. Selain Pyroteknik Glow, ada beberapa orang lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lagi pula, aku bisa merasakan aura berbahaya dari mereka. Chuyun mengangguk. Kau tidak tahu dari mana mereka berasal. Penatua Huo bertanya. Tidak. Seolah-olah mereka muncul begitu saja dari udara. Chuyun menggelengkan kepalanya. Kepala balai Istana Iblis menghela nafas. Itu pasti anak itu, Qin Fei yang. Tetua Huo dan Chuyun tidak dapat menahan tawa getir ketika mendengar ini. Mengapa anak itu suka sekali membuat masalah? Naga belum diatasi, kekuatan misterius lain telah muncul. Tunggu. Saya mendengar bahwa Qin Fei yang, serigala bermata putih, dan Yun Zongtian telah pergi ke wilayah berat. Mungkinkah mereka dari daerah berat? Penatua Huo tiba-tiba berbicara dengan terkejut dan bingung. Chuyun tertegun, lalu mengerutkan kening, ada kekuatan misterius yang tersembunyi di wilayah berat juga. Jangan membuat tebakan liar. Karena mereka datang untuk mencari Qin Fei yang, itu berarti Qin Fei yang telah meninggalkan wilayah berat. Tetua Huo, kirim pesan ke Qin Fei yang dan tanyakan padanya apa yang terjadi. Kepala balai Istana Iblis menatap ke arah Tetua Huo saat ia bicara. Penatua Huo menganggup dan menarik batu transmisi. Dimensi kurah-kurah hitam. Putri Huo Feng sedang membangun kembali tubuh dan jiwanya di ruang kultivasi. Qin Fei yang duduk di samping dan memahami kedalaman hukum kekuatan. Adapun serigala bermata putih, karena tidak perlu berkultivasi, ia pasti akan pergi dan bermain-main dengan yang lain. Tentang. Tiba-tiba, batu transmisi bergema. Qin Fei yang menariknya kembali, menundukkan kepala untuk melihatnya, kemudian seulas senyum langsung muncul di wajahnya. Saat batu transmisi terbangun, Penatua Huo dan yang lainnya muncul. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kalian bertiga, lama tidak berjumpa. Apa kabar? Kamu masih berminat untuk tersenyum. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu mendapat masalah? Wajah Chuyun menjadi gelap saat dia berbicara. Apa maksudmu? Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia pikir dia datang untuk menunjukkan perhatiannya, tetapi ternyata dia datang untuk mencelanya. Chuyun berkata dengan marah, seorang anggota pyroteknik Glow secara terbuka menantangmu di kota Ocean of Cloud. Beranikah kau mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu? Cahaya kembang api. Mengajukan tantangan. Qin Fei yang tercengang. Siapa dia? Dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Putri Huo Feng yang berada di sebelahnya berkata, Cahaya pyroteknik adalah saudara kembarku. Saudara kembar. Qin Fei yang tercengang. Ya. Dia seharusnya ada di sini untuk menyelamatkanku. Putri Huo Feng mengangguk. Penatua Huo menatap Qin Fei yang dengan curiga dan bertanya, Apakah ada orang lain selain kamu? Ya. Qin Fei yang memutar batu transmisi di tangannya, dan jiwa ilahi putri Huo Feng segera muncul di garis pandang mereka. Phoenix Api. Mereka bertiga terkejut. Ya. Kekuatan misterius yang tersembunyi di area inti wilayah berat adalah klan Phoenix Ilahi. Yang di depan Anda memiliki latar belakang yang hebat. Dia adalah putri pertama klan Phoenix Api. Qin Fei yang tersenyum. Ini. Ketiganya saling memandang. Mereka akhirnya mengerti mengapa cahaya piroteknik menantang Qin Fei yang di depan umum. Ternyata Qin Fei yang telah menculik putri pertama orang lain. Bahkan seorang putri dari kerajaan kecil tidak akan membiarkannya pergi, apalagi seorang raksasa seperti orang-orang Feng. Tidak bisakah kamu berhenti sebentar? Kita belum berurusan dengan naga, dan kau sudah memprovokasi orang-orang Feng. Apakah kamu ingin memprovokasi semua kekuatan misterius di empat area terlarang? Kata Cuyun dengan marah. Kaka, menurutmu aku mau melakukan itu. Saya pergi mencari mereka untuk membentuk aliansi, tetapi saya bertemu dengan seorang wanita jahat. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kita bicarakan nanti saja. Bukankah seharusnya kalian peduli dengan apa yang kita alami di wilayah yang berat itu terlebih dahulu? Bagaimana kami bisa lolos dari wilayah yang berat itu? Qin Fei yang tampak tak berdaya. Jika dia punya pilihan, dia akan melakukan itu. Jangan panggil aku kakak, aku tidak mengenalmu. Cuyun mendengus. Qin Fei yang tersenyum pahit. Penatua Huo menatap Qin Fei yang dan bertanya, Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dia ingin menantang. Biarkan saja dia melakukannya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak tertarik dengan tantangan seperti itu. Di samping itu, Pyroteknik Glow hanyalah umpan untuk memancingnya keluar. Begitu dia benar-benar pergi ke Cloud C-City, dia akan hancur. 3565 Mendengar jawaban Qin Fei yang, mereka bertiga terdiam. Menghadapi tantangan dari orang-orang Feng, dia masih bisa bersikap tenang. Mereka benar-benar mengagumi mentalitas anak ini. Karena jika itu orang lain, mereka pasti panik dan meminta bantuan. Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang terjadi padamu di domain berat? Penatua Huo bertanya. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam hati. Kemudian, dia menceritakan semuanya secara rincin. Sebagai penguasa benua timur, mereka bertiga cukup berpengetahuan. Namun, ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Siapa yang menyangka bahwa gravitasi di heavy domain begitu mengerikan? Siapa yang mengira bahwa Qin Fei yang dan serigala bermata putih dapat melarikan diri dalam situasi seperti itu? Cu Yun bertanya. Jadi, Putri Huo Feng ini sekarang berada di bawah kendalimu? Ya. Sudahlah. Berbelas kasih saja aku tidak membunuhnya. Qin Fei yang mengangguk. Itu bagus. Cu Yun menghela nafas lega. Dia takut Putri Huo Feng akan memberitahu para naga tentang hubungan antara Istana Iblis dan Qin Fei yang. Pada saat itu, Istana Iblis tidak akan mampu menahan amarah para naga. Tetua Huo berkata, Karena Yun Zong Tian meninggalkan jiwa ilahinya di alam kura-kura hitam, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tangani masalah ini. Aku tahu. Qin Fei yang tersenyum. Juga. Bagaimanapun, dia adalah putri dari Klan Feng. Ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian berdua, jadi jangan menyiksanya. Singkatnya, berikan dirimu jalan keluar. Hubungan Tetua Huo dengan Qin Fei yang seperti merawat putra dan cucunya sendiri. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan semua orang. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Baiklah, kami semua tahu kemampuanmu. Kau bisa mengatasinya sendiri. Selain itu, ada beberapa orang lain selain Pyrotechnic Glow. Setelah Penatua Huo selesai berbicara, dia menatap Chuyun. Chuyun melambaikan tangannya dan sosok Bing Ruoning dan yang lainnya muncul. Ketika Qin Fei yang melihat Bing Ruoning, jejak niat membunuh melintas di matanya. Dia mencibir dan berkata, Sungguh barisan yang besar. Hati-hati. Penatua Huo mengingatkan Chuyun sebelum memintanya untuk mematikan batu dewa transmisi suara. Kepala Ola di Menhol menatap Chuyun dan tersenyum. Aku harus merepotkanmu untuk selalu memperhatikan pergerakan klan Feng dan klan Naga. Aku tahu masalah-masalah yang merepotkan ini pasti akan menimpaku lagi. Chuyun mengerutkan bibirnya. Kamu masih muda. Penatua Huo terkekeh. Ketika Chuyun mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Dunia Penyu Hitam Qin Fei yang menyingkirkan batu transmisi suara ilahi, menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Dia menatap Putri Huo Feng dan berkata sambil tersenyum, Katakan, jika aku menangkap saudara kembarmu, apakah ayahmu akan lebih berhati-hati? Jangan, jangan, jangan. Kalau ada apa-apa, kita bisa bicarakan. Putri Huo Feng buru-buru memohon keringanan hukuman. Tampaknya dia masih peduli dengan adik laki-lakinya ini. Membahas. Mengapa aku tidak melihatmu membicarakannya saat kau sedang merencanakan sesuatu terhadapku? Qin Fei yang mencibir. Putri Huo Feng berkata dengan nada kesal, ini juga karena kau telah merebut tablet pembunuh dewa milikku terlebih dahulu. Qin Fei yang menatapnya dengan acu-ta'acu dan bertanya, tentang tablet pembunuh dewa ini, mengapa kamu menyembunyikannya di wilayah tengah? Itu karena Bing Ruoning. Dia selalu memikirkan tentang tablet pembunuh dewa. Jika aku tidak memikirkan cara, akan ada masalah kapan saja. Jadi ketika tablet pembunuh dewa berevolusi, aku menyembunyikannya di wilayah tengah. Ada alasan lain. Tablet pembunuh dewa lahir di wilayah gravitasi. Tablet itu dapat menyerap gravitasi dan mempercepat evolusinya. Kata Putri Huo Feng. Qin Fei yang bingung. Lalu mengapa kamu tidak menyembunyikannya di wilayah dalam? Putri Huo Feng berkata, kamu tahu situasi di wilayah dalam. Banyak orang datang dan pergi setiap hari. Bagaimana jika mereka menemukannya? Jadi Anda menyembunyikannya di wilayah tengah karena orang-orang Anda biasanya tidak pergi ke sana? Qin Fei yang bertanya. Ya, juga, jumlah manusia di wilayah tengah sangat sedikit. Sekalipun ada manusia dan mereka menemukan tablet pembunuh dewa, aku dapat dengan mudah membunuh mereka karena tekanan gravitasi. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang menyebalkan sepertimu. Putri Huo Feng juga marah. Ini yang disebut manusia berencana, Tuhan berkehendak. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan mengirim orang untuk menjaga tablet pembunuh dewa setiap saat. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Saya akui bahwa saya ceroboh dan terlalu percaya diri. Namun, jangan selalu menggunakan ini untuk mengejek saya. Apakah mengejek saya akan membuat Anda merasa lebih unggul? Putri Huo Feng berkata dengan marah. Rasa superioritas tidak ada. Tapi hatimu sebenarnya besar. Kau benar-benar meninggalkan senjata ilahi penguasa kuasi di wilayah tengah. Qin Fei yang tertawa. Anda. Putri Huo Feng memelototi Qin Fei yang. Lupakan saja. Cepatlah dan bangun kembali jiwa ilahi dan tubuhmu. Aku harus memikirkan cara membunuh Bing Ruoning. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan bergumam. Sejak Bing Ruoning datang ke benua timur, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Membunuhnya. Jika kau benar-benar bisa membunuhnya, aku akan berterima kasih kepada leluhurmu. Putri Huo Feng mendengus dingin. Jangan memarahiku. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Sejujurnya, aku tidak memarahimu. Aku sangat berterima kasih. Tapi kali ini, Bing Ruoning datang dengan persiapan. Apakah menurutmu dia akan memberimu kesempatan? Jika aku tidak salah, Bing Ruoning pasti memiliki pedang Phoenix S, busur ilahi S hitam, dan palu ilahi S hitam. Ditambah lagi, saudaraku juga pasti memiliki senjata ilahi penguasa. Kau pikir kau bisa mengalahkan mereka dengan tiga senjata ilahi penguasa ini? Putri Huo Feng tersenyum meremehkan. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menata putri pertama Fire Phoenix dalam diam. Apa yang sedang kamu rencanakan? Putri Huo Feng sedikit bingung. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, karena cahaya piroteknik adalah saudaramu, dia adalah sekutu kita. Kau ingin bergabung dengan saudaraku untuk menyingkirkan Bing Ruoning. Putri Huo Feng terkejut. Kamu tidak mau. Qin Fei yang terkekeh. Saya. Putri Huo Feng ragu-ragu. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Bing Ruoning sudah mencoba membunuhmu. Mengapa kamu masih ragu-ragu? Kamu tidak tahu. Meskipun kami, para Phoenix Api dan Phoenix S, tidak berhubungan baik, kami tetap bagian dari klan Phoenix Ilahi. Jika si Hui membantu, saya khawatir itu akan memicu perang antara Phoenix Api dan Phoenix S. Putri Huo Feng mendesah. Tetapi Bing Ruoning mencoba membunuhmu terlebih dahulu. Kata Qin Fei yang. Putri Huo Feng berkata, meskipun kamu benar, jika kedua klan kita benar-benar berperang, akan ada banyak korban. Aku tidak tega melihat anggota klanku mati untukku. Aku tidak menyangka kamu begitu baik. Qin Fei yang sangat terkejut. Kamu pikir aku adalah kamu. Berdarah dingin, tidak berperasaan, dan tercelah. Putri Huo Feng mendengus melalui hidungnya. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita ini berani memanggilnya berdarah dingin, tidak berperasaan, dan tercelah. Pokoknya, aku tidak ingin melihat Ice Phoenix dan Fire Phoenix bertarung. Aku tidak takut memberitahumu bahwa bahkan jika aku kembali dan memberitahu ayahku bahwa Bing Ruoning mencoba membunuhku, paling-paling dia akan menemui Patriar Klan Ice Phoenix untuk berunding dengannya. Dan Patriar Klan Ice Phoenix paling-paling hanya akan meminta Bing Ruoning untuk meminta maaf. Karena ayahku tidak ingin melihat kedua klan bertarung. Lagi pula, kita masih harus waspada terhadap naga. Jika kedua klan kita bertarung, pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan kekuatan klan Phoenix suci akan menurun drastis. Kemudian, para naga akan diuntungkan. Kata Putri Huofeng. Qin Feiyang bertanya dengan curiga, lalu apa hubungan antara orang Feng dan orang naga? Hubungan yang tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain. Kata Putri Huofeng. Mata Qin Feiyang berbinar saat dia bertanya, lalu apa hubungan antara orang Feng dan naga ilahi emas ungu? Ketika ayahmu mengetahui bahwa aku memiliki darah naga emas ungu, dia langsung memiliki niat membunuh yang kuat. Pasti ada alasan untuk ini. Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Saya tidak tahu. Putri Huofeng sedikit tidak sabar. Oke. Qin Feiyang menganggup dan tersenyum tipis. Sebenarnya, kita bisa menemukan saudaramu dan bekerja sama untuk menyingkirkan Bing Ruoning. Selama kita melakukannya dengan bersih, klan Ice Phoenix tidak akan tahu bahwa itu adalah kamu dan saudaramu. Ini. Putri Huofeng ragu-ragu. Bukankah ini yang direncanakan Bing Ruoning saat dia menyerangmu? Jika dia bisa melakukan ini, mengapa kamu tidak bisa? Desak Qin Feiyang. Tetapi apakah kau yakin bisa menghadapi pedang Ice Phoenix dan senjata ilahi berdaulat lainnya? Selama kita dapat menaklukkan senjata ilahi berdaulat ini, kita dapat melakukannya tanpa diketahui siapapun. Patriark klan Ice Phoenix tidak peduli dengan gambaran besar seperti ayahku. Jika dia tahu bahwa kita bekerja sama dengan manusia untuk membunuh putrinya, itu pasti akan menyebabkan badai darah. Putri Huofeng berkata dengan khawatir. Ini. Qin Feiyang ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menjamin apapun sekarang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin. Bagaimanapun, itu adalah senjata ilahi berdaulat. Bagaimana bisa ditaklukkan dengan mudah? Putri Huofeng terdiam. Tidak perlu terburu-buru. Anda bisa memikirkannya perlahan. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dari percakapan ini, dia memperoleh pemahaman baru tentang kedua leluhur bangsa Feng. Patriark klan Phoenix Api lebih baik hati dan peduli terhadap gambaran yang lebih besar. Patriark klan Ice Phoenix lebih egois, kejam, dan gegabuh. Tampaknya Patriark klan Phoenix Api merupakan titik terobosan yang bagus. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu diselidiki. Mengapa orang-orang Feng sangat tidak menyukai darah naga ungu emas? Melihat kembali sikap suku naga terhadap darah naga ungu emas, sikapnya mirip dengan orang Feng. Seperti yang diduga, pasti ada rahasia yang tidak diketahui seorang pun. Dalam sekejap mata. Di luar, dua orang lewat. Hampir setiap 10 hari, pyroteknik glow akan muncul dan menantang Qin Feiyang. Bahkan benua selatan, utara, dan barat pun mengetahuinya. Mereka semua mendiskusikan latar belakang cahaya pyroteknik ini. Karena kekuatan Qin Feiyang sudah jelas bagi semua orang. Tanpa kekuatan dan kepercayaan diri, siapa yang berani menantangnya dengan begitu tidak bermoral. Tapi dalam hal ini, Qin Feiyang tidak menghiraukannya. Dua bulan di dunia luar sama dengan 60 ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Jiwa ilahi dan tubuh fisik Putri Huofeng telah direkonstruksi. Namun, Qin Feiyang masih belum keluar dari pengasingannya. Ini karena dia telah memahami kedalaman kelima hukum kekuatan hingga ke titik kritis. Dia sudah lama mendambakan kerajaan berdaulat. Tentu saja, dia tidak akan terganggu oleh sesuatu yang tidak penting. Qin Feiyang, 10 hari dari sekarang, mari kita bertarung sampai mati di Pulau Bango Putih. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Pagi ini, suara keras lainnya bergema di langit benua timur. Seorang pemuda berambut emas berdiri dengan gagah di puncak langit bagaikan dewa. Auranya mengguncang langit dan bumi. 3.566 Begitu pemuda berambut emas itu melontarkan tantangan, suasana alam awan langit langsung mendidih hingga mencapai titik kritis. Semakin banyak diskusi pun terjadi. Siapa orang ini? Mengapa dia juga ingin menantang Qin Feiyang? Apakah dia tipe orang yang sama dengan Huo Zihui? Apa yang terjadi baru-baru ini? Satu demi satu, orang-orang berlarian untuk menantang Qin Feiyang. Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Alam penyuh hitam Qin Feiyang juga segera menerima berita itu. Namun dia mengabaikannya dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa orang ini adalah Putra Mahkota Naga. Dia menantikan pertempuran dengan Putra Mahkota Naga, tetapi dia tidak kehilangan akal karenanya. Seseorang harus tahu. Orang yang cerdik seperti Putra Mahkota Naga tidak akan berperang dalam pertempuran yang tidak ia yakini. Dengan kata lain, karena Putra Mahkota Naga yang mengeluarkan tantangan, dia harus sepenuhnya siap dan bertekad untuk menang. Tetapi, Qin Feiyang belum siap. Belum lagi yang lainnya, kultivasinya minimal harus menembus alam berdaulat. Pendeknya. Jika dia tidak berhasil, dia tidak akan pernah menerima tantangan itu. Sedangkan terhadap ejekan orang lain, dia tidak peduli. Di samping itu, mengapa Putra Mahkota Naga yang memiliki keputusan akhir dalam pertempuran? Waktu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi. Pulau Bangau Putih. Angin dan awan bertiup kencang, dan langit menjadi gelap. Retakan. Ledakan. Tidak lama setelah itu, petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit, kemudian hujan pun mulai turun dengan deras. Pulau Bangau Putih sudah lama tidak ada lagi, tetapi saat ini, lautan manusia berkumpul di laut sekitarnya. Hewan-hewan laut di daerah ini telah lama mengungsi. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, dan sangat gaduh. Apakah menurut Mokin V yang akan datang untuk bertarung? Seharusnya dia melakukannya. Lagi pula, baginya, tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani ia lakukan. Saya penasaran, siapa saja dua orang yang menantangnya. Mereka sangat berani. Petik 2. Petik 2. Desir. Tiba-tiba, tujuh sosok turun di langit di atas laut, dan aura mereka tidak tersembunyi sama sekali. Itu adalah kelompok Bing Ruoning dan Pyrotechnic Glow. Itu dia. Dialah yang pertama kali menantang Kin Feiyang. Semua orang langsung menatap Pyrotechnic Glow, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Temperamennya luar biasa. Aura yang dipancarkannya pun sangat kuat. Dia adalah penguasa yang sempurna. Jadi, kamu adalah seorang dominator puncak. Tidak heran kamu memiliki keberanian untuk menantang Kin Feiyang. Saya ingat terakhir kali Kin Feiyang muncul, dia adalah penguasa tingkat tinggi. Saya bertanya-tanya apakah kultifasinya telah meningkat setelah bertahun-tahun. Tetapi aku merasa bahwa terlepas dari apakah kultifasi Kin Feiyang meningkat atau tidak, orang ini tidak sebanding dengannya. Aku pun berpikir begitu. Bagaimanapun juga, Kin Feiyang adalah seorang legenda, orang nomor satu di alam awan langit kita. Orang-orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mitos. Yang pertama, dia tidak layak. Mata Bing Ruoning berkilat dingin saat dia mendengar diskusi ini. Tidak buruk. Kualifikasi apa yang dimiliki manusia biasa untuk menjadi orang nomor satu di alam awan langit. Diiringi suara dingin, putri kedua naga dan yang lainnya mendarat di langit di atas laut dan berdiri di udara bersama Bing Ruoning dan yang lainnya. Itu mereka. Bukankah mereka yang menyerang istana iblis dan membuat tiga raksasa istana iblis takut? Kudengar mereka punya banyak senjata ilahi berdaulat. Semua orang menatap putri naga kedua dan yang lainnya dengan ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka makhluk mengerikan ini akan datang ke Pulau Bango Putih. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dulu, orang-orang ini menyerang istana iblis untuk mencari Kin Feiyang. Sekarang, dengan kesempatan bagus di depan mata mereka, bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Bing Ruoning melirik putri kedua dari klan naga dan yang lainnya lalu terkekeh. Lama tidak berjumpa. Putri kedua naga memandang Bing Ruoning dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kami sepertinya tidak terlalu dekat denganmu. Jangan terlalu dingin. Bagaimanapun juga, tujuan kita sama. Ada pepatah yang baik di antara manusia, musuh dari musuhku adalah temanku. Bing Ruoning tersenyum. Berteman denganmu. Pemuda berpakaian merah darah itu mencibir dan berkata, aku benar-benar takut kau akan menusup kami dari belakang. Sama denganmu. Bing Ruoning berkata sambil tersenyum palsu. Mereka saling kenal. Saya benar-benar bingung. Siapakah mereka? Juga, mengapa mereka terus menekankan kata, manusia? Mungkinkah, mereka bukan manusia? Para penonton di sekitarnya merasa bingung. Betapa hidup. Diiringi gelak tawa, seorang wanita berambut perak muncul di langit di atas laut bersama dua orang wanita tua. Itu adalah putri kecil naga. Yang menemaninya adalah tiga orang tokoh kuat dari aliansi kultifator keliling dan pasangan Shenmang. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin pemimpin aliansi, wakil pemimpin aliansi, dan anggota Hall of Fame tidak peduli. Oleh karena itu, ketika putri kecil naga datang ke Pulau Bango Putih, mereka pun berinisiatif untuk datang dan menonton pertunjukan tersebut. Melihat kedatangan putri kecil naga, bukan hanya putri kedua naga dan yang lainnya, bahkan Bing Ruoning pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka tampaknya waspada terhadap putri kecil naga. Kamu hidup cukup nyaman di aliansi penggarap keliling. Putri naga kedua mendengus dengan sedikit nada ketidakpuasan dalam suaranya. Hal ini karena selama bertahun-tahun, tidak peduli apapun tindakan atau rencana yang mereka miliki, putri kecil naga tidak ikut serta. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan wisata. Bukan hanya putri kedua, pemuda berpakaian putih dan yang lainnya juga sangat tidak senang dengan putri kecil naga. Tetapi lebih dari itu, mereka merasa tidak berdaya. Itu karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap adik perempuannya ini. Tentu saja. Lagi pula, dengan adanya saudara-saudariku di sekitar, apakah ada yang perlu aku lakukan? Putri kecil naga terkikik. Putri kedua dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka ketika mendengar hal ini. Dia jelas ingin duduk santai dan menikmati hasil jeripaya orang lain, tetapi dia masih menemukan banyak alasan. Mereka tidak tahu bahwa putri kecil telah bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Bing Ruoning melirik putri kecil klan naga, lalu melirik putri kedua dan yang lainnya. Melihat wanita tua berambut putih di sebelahnya, dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu menemukan orang yang menyelamatkan Qin Fei Yang? Tidak. Hari-hari ini, saya telah mencari di seluruh empat benua, tetapi saya tidak dapat menemukan keberadaan orang ini, apalagi informasi terkait. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Bing Ruoning berkata dengan marah, aku tidak percaya dia melompat keluar dari celah batu. Saya juga sangat bingung. Karena orang ini telah menyelamatkan Qin Fei Yang dan memanggilnya saudara, dia pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Tetapi menurut penyelidikanku, orang ini belum pernah muncul di samping Qin Fei Yang sebelumnya. Wanita tua berambut putih itu berbisik. Apapun yang terjadi, kau harus mencari tahu siapa dia. Karena dia berani melawan orang-orang Feng, dia pasti sudah siap mati. Bing Ruoning mendengus dingin. Berdengung. Segera setelah dia selesai berbicara. Terowongan ruang waktu lain muncul di langit. Semua orang mendongak dan melihat dua pemuda berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas panjang dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dia adalah pangeran pertama para naga. Orang lainnya mengenakan jubah putih dan memiliki senyum tipis di wajahnya yang tampan. Dia memancarkan perasaan ramah dari lubuk hatinya. Itu benar. Dia adalah putra naga es, putra dewa para naga di alam awan langit, Long Chen. Dan di bahu Long Chen ada seekor naga api. Jika Qin Fei Yang melihat naga api ini, dia akan mengenalinya sekilas. Itu adalah naga api yang telah lama dia kejar. Karena ada tanda darah yang mencolok di antara kedua alisnya. Itu dia. Bing Ruoning dan yang lainnya menatap Long Chen dengan mata dingin. Bukankah ini orang yang mereka cari? Tetapi. Mengapa orang ini ada bersama pangeran naga pertama? Salam, putra ilahi. Putri kedua naga dan yang lainnya saling berpandangan dan segera terbang ke Long Chen dan membungkuk. Apa? Putra ilahi. Sejak kapan naga memiliki putra dewa? Mengapa kami tidak tahu? Bing Ruoning dan yang lainnya bingung. Yang paling membingungkan mereka adalah jika dia adalah putra dewa para naga. Mengapa dia membantu Qin Fei Yang, seorang musuh? Pada saat yang sama. Kerumunan orang di sekitarnya menatap Long Chen dengan tak percaya. Terutama tiga master aliansi dan pasangan Shen Mang. Karena mereka tahu identitas putri kedua dan yang lainnya. Mereka adalah pangeran dan putri naga. Bahkan para pangeran dan putri yang tinggi dan berkuasa pun harus begitu hormat kepada orang ini. Seberapa mengejutkan identitas orang ini? Long Chen adalah orang yang sangat mudah menular. Siapapun yang melihatnya, mereka akan memiliki kesan yang baik tentangnya. Melirik putri kedua naga dan yang lainnya, Long Chen tersenyum dan berkata, Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kamu tidak perlu bersikap sopan saat bertemu denganku. Ya. Kelompok itu mengangguk. Meski begitu, bagaimana mungkin mereka tidak sopan? Ini adalah putra naga S. Bahkan raja naga dari para naga harus bersikap sopan kepada orang ini. Long Chen melihat ke arah kerumunan di sekitarnya dan akhirnya matanya tertuju pada Bing Ruoning. Dia tersenyum dan berkata, Apa kabar? Bing Ruoning mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Untuk sesaat, tidak ada yang memperhatikan pangeran naga tertua. Semua orang memandang Long Chen. Putri kedua naga bertanya dengan curiga, Putra Dewa, apakah kalian saling kenal? Ya. Kita pernah bertemu di Heavy Region. Long Chen mengangguk. Kamu pernah ke daerah berat? Sekelompok orang itu terkejut. Pangeran sulung naga pun sama. Ya. Saya pernah ke sana beberapa waktu lalu. Long Chen tersenyum. Mendengar itu, orang banyak di sekitarnya terdiam. Daerah berat adalah tempat yang sangat berbahaya, tetapi mendengarkan nada bicara santai orang ini, rasanya seperti dia sedang melakukan tur wisata. Kamu tidak tahu. Qin Fei yang tidak bisa lari kemanapun saat kami mengejarnya, tetapi berkat kemunculannya, Qin Fei yang terselamatkan. Bing Ruoning menata pangeran naga sulung dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Para naga menatap Long Chen dengan heran. Ada hal seperti itu. Putra ilahi, mengapa engkau melakukan hal ini? Pangeran ketiga berpakaian putih merasa bingung. Dia teman lama. Kalau aku bisa menolongnya, tentu saja aku akan menolongnya. Long Chen tersenyum. Tetapi, Pangeran ketiga mengerutkan kening. Perutnya penuh dengan keluhan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Long Chen. Kalian para naga benar-benar menarik. Kalian mengejarnya, dan pada saat yang sama, seseorang menyelamatkannya. Bing Ruoning mencibir. Sekelompok orang dari suku naga memandang Bing Ruoning dengan wajah muram. Naga. Pada saat yang sama. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang perlombaan ini. Sebenarnya, tidak sulit untuk membayangkannya. Karena mereka disebut naga, mereka pasti berhubungan dengan naga ilahi. Tetapi, apakah orang-orang ini benar-benar berubah dari naga ilahi? Lagi pula, sebagai raksasa, mengapa mereka belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? 3567. Long Chen tersenyum tipis, menatap Bing Ruoning, dan berkata, sepertinya kamu punya banyak pendapat tentangku. Bagaimana menurutmu? Meskipun aku tidak tahu mengapa klan naga memiliki putra dewa sepertimu, kau harus membayar harga karena telah menimbulkan masalah di wilayah klan Feng. Bing Ruoning mendengus dingin. Orang Feng. Para penonton tercengang sekali lagi. Ras macam apa ini? Burung Phoenix. Mungkinkah itu? Burung Phoenix. Harga. Long Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata samar, saya pikir di antara generasi muda alam awan langit, kecuali Qin Fei yang, tidak ada yang mampu membuat saya membayar harganya. Arogan. Pria parubaya di belakang Bing Ruoning segera berteriak. Yang lainnya takut pada naga, tetapi apakah orang Feng akan takut? Mereka semua adalah makhluk yang menguasai wilayah terlarang. Tentu saja tidak. Kau yang sombong. Sebelum Long Chen selesai berbicara, naga api di bahunya terangkat ke udara, dan matanya dipenuhi dengan keganasan yang mencengangkan. Oke. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Pria parubaya itu melangkah maju, dan hukum kekuatan melonjak. Sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana, menutupi langit dan matahari. Misteri tertinggi, tangan raksasa Tuhan. Ledakan. Dengan suara keras, tangan raksasa itu jatuh, menghancurkan langit, dan menghantam naga api dan Long Chen. Tapi untuk ini, Long Chen masih tersenyum, dan dia tidak panik sama sekali. Namun, kecuali putri kecil naga, putra mahkota naga dan yang lainnya secara sadar berdiri di depan Long Chen, jelas untuk melindungi Long Chen. Bagaimana Anda bisa menebak kekuatan putra Tuhan? Kamu harus melewatiku terlebih dulu. Naga api itu sangat ganas, dan tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, seekor naga raksasa setinggi puluhan ribu kaki lahir, dan aura naganya sangat mengerikan. Ledakan. Momen berikutnya. Kilatan petir menyambar ke angkasa. Mata petir muncul, dan kilatan petir menyambar, menghantam tangan raksasa itu. Dengan suara ledakan yang menggetarkan bumi, tangan raksasa itu hancur dan hancur di tempat. Misteri tertinggi, mata guntur. Murid para penonton mengecil dan mereka mundur. Tanpa diduga, sebelum Qin Fei yang muncul, orang-orang ini sudah mulai bertarung. Terlebih lagi, saat mereka menyerang, mereka menggunakan makna mendalam tertinggi mereka. Kalian orang Feng berani meremehkan putra dewa. Mati. Naga api itu tersenyum sombong saat noda darah didahinya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Ia melesat di depan pria parubaya itu dengan kecepatan yang sebanding dengan seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Bahkan lebih cepat daripada teknik pendukung ilahi penentang surga tingkat paragon, tetapi hanya sedikit lebih lambat daripada waktu instan. Inilah berkat dari jejak karakter darah. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatan, itu akan meningkat dengan selisih yang besar. Pria parubaya itu juga terkejut dan buru-buru melancarkan pukulan. Naga api mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya ke bawah. Pria parubaya itu terpental di tempat. Lengannya terluka dan darah mengalir keluar. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kamu telah melampaui batas tubuh fisikmu. Pria parubaya itu terkejut. Batas-batas tubuh fisik saya tidak tertarik. Huo Long mencibir dengan jijik dan hukum kehancuran meraung, mengembun menjadi patung dewa kehancuran. Tangan besar patung itu menghantam pria parubaya itu, dan dunia tidak mampu menahan kekuatan ilahi ini dan mulai runtuh. Apa? Misteri tertinggi hukum kehancuran. Semua orang terkejut. Bahkan pangeran pertama naga dan yang lainnya pun terkejut. Mereka tahu sedikit tentang naga api. Terakhir kali, ia dibunuh oleh Kinfei yang di tanah setan Yin, dan tombak emasnya lolos ke sarang naga dengan sisa jiwanya. Saat itu, ia bahkan tidak memiliki misteri tertinggi. Tapi sudah berapa lama? Dia tidak hanya menguasai misteri tertinggi hukum guntur, tetapi dia juga menguasai misteri tertinggi hukum kehancuran. Mungkinkah ini semua adalah warisan yang diberikan putra Tuhan kepadanya? Memang. Menjadi anak Tuhan memang berbeda. Manfaatnya tidak terbayangkan. Mengenai ini, pria parubaya itu juga terkejut. Dengan lambayan tangannya, kekuatan kematian muncul dan bulan darah muncul, melesat ke arah tangan raksasa dewa penghancur. Keduanya bertabrakan. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan sementara. Namun, pada saat berikutnya, cahaya ilahi yang terang meledak, diikuti oleh kekuatan penghancur. Ini adalah tabrakan misteri tertinggi hukum penghancuran. Seberapa mengerikan kekuatannya? Para penonton di sekitarnya mundur berkali-kali, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Biasanya, jarang sekali melihat satu pun kedalaman tertinggi, tetapi sekarang, ada begitu banyak kedalaman tertinggi, dan itu bahkan merupakan kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Lebih-lebih lagi. Jika naga api saja sekuat itu, seberapa mengerikankah anak Tuhan yang katanya ini? Gemuruh. Pertempuran berlanjut. Naga api itu berteleportasi lagi dan langsung muncul di atas pria paru baya itu. Ekornya yang besar bagaikan punggung gunung yang megah, menghantam ke arah pria paru baya itu. Kecepatan ini lagi. Apa yang sedang terjadi? Kecepatan teleportasi tunggal bahkan lebih cepat daripada teknik bantu ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Pria paru baya itu bingung. Bingruoning, pyroteknik globe, wanita tua berpakaian putih, dan yang lainnya juga bingung. Bagi para penguasa, teleportasi merupakan cara bergerak yang paling umum. Bantuan apapun dari seni ilahi dapat melampaui teleportasi. Tapi sekarang, teleportasi naga api lebih cepat daripada misteri tertinggi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Ledakan. Bentrokan lagi. Di bawah kekuatan fisik naga api yang mengerikan, pria paru baya itu sekali lagi terlempar. Tubuhnya retak dan darah menyembur keluar. Semut. Mata naga api itu dipenuhi dengan penghinaan. Tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan saat ia menyerang pria paru baya itu. Jika memungkinkan untuk melakukan kesalahan, sebaiknya kita menghindarinya. Tapi kemudian, Long Chen tersenyum. Mendengar ini, naga api berhenti di udara dan menatap dingin ke arah pria paru baya itu. Kemudian, ia mengecilkan tubuhnya dan kembali ke bahu Long Chen. Tanda darah di antara alisnya juga meredup. Pria paru baya itu kembali ke sisi Bing Ruoning dengan rasa takut yang masih tersisa. Bagaimana itu? Bing Ruoning bertanya melalui telepati. Kecepatan, kekuatan, dan bentuk fisiknya terlalu aneh. Saya khawatir hanya senjata Soverein yang bisa membunuhnya. Pria paru baya itu berkata dengan suara berat. Bing Ruoning mengangkat alisnya dan menatap Long Chen dan naga api. Kapan pria dan naga ini muncul di kediaman naga? Tidak ada berita sama sekali. Long Chen melambaikan tangannya dan sebuah meja teh dan kursi muncul. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Long Chen hanya duduk di kursi dan mulai menyeduh teh dengan santai. Segera, sejumput aroma teh tercium keluar. Long Chen menyesapnya dan menggelengkan kepalanya. Teh Kinfei yang masih yang terbaik. Sepertinya aku harus memintanya nanti. Mendengar ini, pangeran pertama naga dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hubungan antara putra dewa ini dan Kinfei yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Ledakan. Pada saat ini, di langit yang jauh di atas laut, aura lain yang kuat dan ganas muncul, menutupi langit dan menutupi bumi saat melonjak ke arah mereka. Hem. Semua orang tercengang. Ada orang lain. Lalu, mereka semua mendongak. Termasuk Long Chen. Dia melihat sebentar, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia tertawa dan berkata, menarik, teman lama lainnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan sebuah kursi muncul di sisi lain meja teh. Jelas sekali. Ini dipersiapkan untuk orang yang datang. Tetapi pangeran pertama tidak tahu dan hendak duduk. Long Chen tersenyum. Ini bukan tempatmu untuk duduk. Hah. Pangeran pertama klan naga menatap Long Chen dengan kaget. Ketika dia sadar kembali, dia menatap ke arah laut yang jauh lagi dan sudut mulutnya sedikit bergedut. Dia tampaknya menjadi toko utama hari ini. Dia pikir kursi itu sudah disiapkan untuknya, tetapi ternyata tidak. Agak canggung. Ledakan. Aura itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, monster besar memasuki garis pandang semua orang. Itu ular piton salju. Tubuhnya lebih dari 10 ribu kaki panjangnya dan ditutupi sisik putih seperti batu giyok. Aura yang dipancarkannya sebenarnya tidak terlalu kuat. Itu adalah dominator yang sempurna. Melihat kemunculan ular piton salju, pangeran pertama para naga tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu hanyalah dominator yang sudah disempurnakan. Mengapa pangeran ilahi begitu peduli tentang hal itu? Tidak. Ada seseorang berbaring di punggung ular piton salju. Tiba-tiba. Seseorang berseru. Langsung. Semua orang melihat ke belakang ular piton salju dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam compang kemping berbaring malas di belakang ular piton salju dengan kedua tangan di belakang kepalanya. Dia menyipitkan matanya dan tampak sedang tidur. Ada ekor anjing di sudut mulutnya. Tetapi tidak ada aura pada pemuda itu. Dia tampak seperti manusia biasa. Itu dia. Pupil mata wakil pemimpin mengecil. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Sang pemimpin curiga. Tidak. Tetapi aku mendengar Fei Yang menyebutkannya. Saat itu, bukankah Fei Yang meminta istana iblis dan kita untuk membantu menemukan beberapa teman lama? Orang ini salah satunya. Dan aku mendengar dari Chuyun bahwa dia pernah melihat orang ini di benua timur saat itu. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, orang ini mengaktifkan hukum ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. Berdasarkan kesimpulan Chuyun, pemahaman orang ini tentang hukum ruang waktu tidak kalah dengan pemahamanmu. Wakil pemimpin menjelaskan secara rahasia. Mendengar hal itu, hati sang pemimpin bergetar. Qin Fei Yang, si serigala bermata putih, belum lagi si gila, semua orang melihat betapa mengerikannya dia, tetapi mereka tidak menyangka akan ada pemuda yang lebih menakutkan. Saya pikir kursi Pangeran Dewa Naga disiapkan untuk orang ini. Qin Fei Yang, Pangeran Dewa Naga, dan pemuda ini. Sepertinya mereka semua adalah orang-orang dari alam bawah. Wakil pemimpin berbisik. Dalam sekejap mata, ular piton salju membawa pemuda itu dan terbang di atas kerumunan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Ular itu berkata, Bos, kita sudah sampai di Pulau Bango Putih. Begitu cepat. Aku belum cukup tidur. Pemuda itu perlahan membuka matanya dan duduk di punggung ular piton salju. Dia melirik kerumunan di bawah dengan ekspresi malas dan berkata dengan heran, begitu banyak orang. Tetapi aku tidak melihat Qin Fei Yang, si gila, atau serigala bermata putih. Kata ular piton salju. Tokoh utama selalu muncul terakhir. Pemuda itu melambaikan tangannya dan tatapannya tertuju pada Long Chen. Long Chen tersenyum pada pemuda itu. Lihat, ada seorang kenalan. Pemuda itu berdiri dan menguap. Dia melangkah selangkah demi selangkah ke sisi Long Chen dan langsung duduk di kursi yang telah disiapkan Long Chen untuknya. Ular piton salju pun berubah ukuran menjadi sebesar telapak tangan dan hinggap di bahu pemuda itu. Lama tak jumpa. Long Chen menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu melirik cangkir teh dan berkata dengan ekspresi meremehkan, minum teh terlalu menyegarkan. Aku tidak tertarik. Hah. Long Chen tertegun. Ia meletakkan cangkir tehnya, mengambil sebotol anggur, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu menatap toples anggur dan mengangguk, baiklah, aku akan memberimu sedikit wajah. Setelah berkata demikian, dia mengambil kendi anggur. Ketika dia membuka kendi itu, bayangan seekor naga melesat keluar. Naga ki anggur. Anggur yang nikmat. Banyak orang yang mencintai anggur tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pemandangan ini. 3568. Namun, pemuda itu menyesap anggur suci itu dan mengangguk dengan enggan. Tidak apa-apa. Kalimat ini sungguh menyebalkan. Pangeran pertama naga dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Bahkan sebelum kau tiba, putra dewa telah menyiapkan tempat duduk untukmu, dan kemudian secara pribadi menuangkan teh dan anggur untukmu. Bahkan raja naga tidak pernah menerima perlakuan seperti itu di hadapan putra dewa. Sebaliknya, Anda bertindak seolah-olah tidak peduli. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu begitu sombong. Namun, melihat Long Chen tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bisa marah. Long Chen menatap pemuda itu dan tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan datang. Sangat meriah. Sesibuk apapun saya, saya harus datang dan melihatnya. Pemuda itu menguap dan berkata. Kamu sibuk. Saya benar-benar tidak dapat mengatakannya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tahun-tahun ini, kamu seharusnya meninggalkan jejak kakimu di alam awan langit. Dengan kata lain, pemuda itu telah menjelajahi pegunungan dan sungai selama bertahun-tahun. Lebih kurang. Aku pernah ke Dragon Nest dan Phoenix Nest, tapi tak ada yang menyenangkan. Pria muda itu melambaikan tangannya dengan santai. Apa? Dia pernah kesarang naga kita. Dan kesarang Phoenix kita. Pangeran pertama naga dan Bing Ruoning dari suku Feng serta yang lainnya semuanya terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu tentang ini. Bagaimana orang ini melakukannya tanpa diketahui siapapun? Mungkinkah itu roh? Long Chen juga terkejut ketika mendengar ini. Meskipun mereka saling kenal di alam kuno, dia tidak tahu apapun tentang latar belakang dan identitas orang ini. Dia hanya tahu bahwa orang ini sangat kuat dan misterius. Suara mendesing. Selama periode ini, banyak orang datang ke Pulau Bangau Putih. Ketika mereka melihat Long Chen dan pemuda itu, mereka semua terkejut. Karena hanya mereka berdua yang duduk di sana sambil minum teh dan minum anggur, mereka sangat menarik perhatian. Momen lain berlalu. Ketiga pemimpin istana iblis juga datang ke Pulau Bangau Putih. Ketika mereka melihat pemuda itu, pupil mata mereka sedikit mengecil. Segera. He Zong Tian juga tiba dan terbang langsung ke Putri Kedua dan yang lainnya. Para pimpinan istana langit Benua Utara juga tiba, tetapi mereka tidak mendekati Pulau Bangau Putih dan hanya menonton dari jauh. Pendeknya. Sekarang sudah banyak ahli di sini. Dunia Kura-kura Hitam. Putri Huofeng terbang dari kejauhan. Ketika dia melihat serigala bermata putih berbaring di tanah iblis dan berbau alkohol, dia mengerutkan kening dan berkata, Bukankah Qin Fei Yang dan Pangeran Pertama Naga menjatuhalkan pertempuran hari ini? Mengapa kamu masih minum di sini? Putri Huofeng telah bersumpah setia kepada Qin Fei Yang saat ia membangun kembali tubuh dan jiwanya. Ditambah dengan segel perbudakan, Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tidak membatasi kebebasannya. Oleh karena itu, dia telah bermain-main di alam Kura-kura Hitam selama bertahun-tahun. Dia tahu situasi Qin Fei Yang seperti punggung tangannya. Qin Xi kecil belum keluar. Apa terburu-buru? Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, sama sekali tidak peduli. Wajah Putri Huofeng menjadi gelap. Tidak bisakah orang-orang ini menunjukkan rasa hormat kepada lawan mereka? Lalu, dia berlari mengelilingi istana. Kamu mau pergi kemana? Serigala bermata putih menghentikannya. Putri Huofeng berkata dengan kesal, omong kosong, tentu saja aku akan memintakin Fei Yang, bajingan itu, untuk keluar dari pengasingannya. Dia menyimpan dendam terhadap segel perbudakan dan sumpah darah. Apa hubungannya denganmu? Urus saja urusanmu sendiri. Ayo, minum bersamaku. Serigala bermata putih melotot ke arah Putri Huofeng, mengeluarkan kendi anggur, dan melemparkannya ke arahnya. Putri Huofeng menangkap kendi anggur itu. Dia sedikit terkejut dan berkata dengan marah, siapa yang ingin minum denganmu? Apakah menurutmu aku ini Yun Zhongyue, yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat anggur dewa? Lihat, lihat. Kamu sama sekali tidak menyenangkan. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Keluar dari sini. Wajah Putri Huofeng menjadi gelap. Dia melemparkan toples anggur ke Serigala bermata putih dan terus berjalan menuju istana. Apakah kau benar-benar ingin Kinzi kecil bertarung dengan pangeran pertama naga? Serigala bermata putih merasa ragu. Tentu saja. Aku ingin melihat bajingan ini mempermalukan dirinya di depan umum. Putri Huofeng berkata dengan garang. Kalau begitu, aku khawatir kamu akan kecewa. Serigala bermata putih itu terkekeh. Kita lihat saja. Putri Huofeng mendengus dingin. Ledakan. Tetapi pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari kastil. Hem. Putri pertama Huofeng tercengang. Ia menghentikan langkahnya dan jejak kemarahan merayapi wajahnya. Ia benar-benar beruntung bisa membuat terobosan di saat kritis ini. Setelah beberapa saat, auranya menghilang, dan tekanan senjata ilahi berdaulat muncul. Apa yang dia lakukan? Putri Phoenix Api merasa curiga. Dia bergegas berlari menuju istana. Namun, mata Serigala bermata putih berbinar. Dia mengaktifkan waktu sesaat dan berdiri di depan Putri Huofeng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa masuk sekarang. Putri Huofeng tidak tahu, tetapi Serigala bermata putih tahu. Qin Fei yang pasti sedang membuka pintu menuju alam berdaulat. Tentu saja, dia tidak boleh membiarkan Putri Huofeng melihat ini. Putri Huofeng tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah ada sesuatu yang memalukan? Mungkin dia sedang mandi. Jika kamu menerobos masuk, apakah kamu tidak takut dia akan meminta pertanggung jawabanmu? Serigala bermata putih tersenyum mengejek. Pipi Putri Huofeng memerah saat mendengar ini. Dia berkata dengan marah, kotor, tak tahu malu. Hai. Kata-kata itu tidak ada hubungannya denganku. Betapapun cantiknya kalian, wanita manusia, di mataku, kalian hanyalah monyet liar tak berbulu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Anda. Putri Huofeng menatap Serigala bermata putih dengan marah. Tidak. Aku lupa kalau kamu bukan manusia. Mengapa kita tidak mencoba bersama? Serigala bermata putih menatap Putri Huofeng dengan sedih. Anda. Putri Huofeng tampak meremehkan. Aku tidak cukup baik untukmu. Jangan terlalu sombong. Kau adalah burung phoenix api. Meskipun garis keturunanmu tidak begitu bagus, aku tidak membencinya. Serigala bermata putih tertawa. Bolehkah aku tidak menyukaimu? Putri Huofeng meraung dengan marah. Bagaimana bisa ada anak Serigala yang tidak tahu malus seperti itu? Dia benar-benar berani membandingkan garis keturunan dengan burung phoenix api. Ledakan. Pada saat ini, suara keras yang teredam terdengar di kastil kuno. Putri Huofeng sangat terkejut. Apa sebenarnya yang dilakukan Qin Feiyang di kastil kuno? Tidak lama setelah itu, Qin Feiyang keluar dengan pakaian baru. Dia penuh energi dan semangat. Kamu akhirnya mau keluar. Putri Huofeng mengerutkan bibirnya. Qin Feiyang tersenyum tipis. Ia menatap Serigala bermata putih dan berkata, mengapa kita tidak bertanding sekarang? Enyahlah. Serigala bermata putih memutar matanya ke arah Qin Feiyang. Kenapa kamu tidak bertanding saat kamu adalah dominator yang sempurna? Sekarang setelah kau berhasil menjadi dominator yang sempurna, kau datang untuk memprovokasiku. Bahkan jika kau ingin menindasku, kau tidak seharusnya menindasku seperti ini. Putri Huofeng bertanya, apakah kamu ingin pergi ke Pulau Bangau Putih? Saya tidak berani pergi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak berani dilakukan Qin Feiyang. Putri Huofeng tertawa sinis. Apakah kamu bodoh? Semua orang tahu bahwa adikmu dan pangeran pertama naga sedang main-main. Saat ini, aku tidak tahu berapa banyak musuh kuat yang menungguku muncul di Pulau Bangau Putih. Jika aku berlari ke sana, bukankah aku akan terjebak? Qin Feiyang memutar matanya. Kaulah yang bodoh. Putri Huofeng memelototi Qin Feiyang. Qin Feiyang merenung sejenak. Ia menatap Putri Huofeng dan berkata sambil tersenyum, saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Pulau Bangau Putih. Mungkin bahkan ayahmu pun memperhatikan situasi di Pulau Bangau Putih. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi ke sarang burung Phoenix. Kau benar-benar jahat. Putri Huofeng menatapnya dengan jijik. Dibandingkan denganmu, aku masih memiliki kekurangan. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan kepingan salju itu pun muncul. Kepingan salju itu telah berevolusi menjadi artefak dewa tingkat tinggi yang menentang surga. Bagaimanapun, ia telah menyerap energi asal. Kecepatan evolusinya secara alami tak tertandingi oleh artefak dewa lainnya. Jangan main trik. Tidak peduli siapapun orangnya, aku hanya akan memberi mereka satu kesempatan. Qin Feiyang menyerahkan kepingan salju itu kepada Putri Huofeng. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Siapa yang ingin kau takuti? Putri Huofeng mendengus dingin dalam hatinya dan mengambil kepingan salju itu. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan dua orang dan satu serigala muncul di langit di atas Pulau Singalaut. Serigala bermata putih segera melihat ke arah Pulau Bangau Putih dan berkata sambil tersenyum licik, jika cahaya piroteknik dan pangeran naga pertama tahu bahwa kita akan pergi ke sarang burung Phoenix sekarang, aku ingin tahu apakah mereka akan marah sampai mati. Jangan khawatir tentang mereka. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan menatap Putri Huofeng. Dia bertanya, apakah ada batasan di sarang Phoenix? Tidak. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya. Sementara Putri Huofeng menjawab, Qin Feiyang diam-diam mengintip pikiran batinnya. Memang tidak ada batasan. Dengan cara ini, mereka tidak akan takut menghadapi bahaya. Ini karena Bing Ruoning dan Pyroteknik Glow membawa sedikitnya lima senjata ilahi berdaulat bersama mereka. Tidak banyak yang tersisa di sarang Phoenix. Dan sekarang, dia memiliki kastil kuno, pedang tanatos, sapu ekor kuda, dan zona pembantaian. Bahkan jika dia bertarung dengan orang-orang Feng di sarang Phoenix, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Berdengung. Tepat saat Putri Huofeng hendak mengaktifkan kepingan salju, batu transmisi suara ilahi milik Qin Feiyang tiba-tiba berdering. Qin Feiyang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan menatapnya. Dia sedikit mengernyit dan menatap Putri Huofeng. Tunggu sebentar. Dengan itu, dia mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Sosok Penatua Huofeng segera muncul. Ada apa? Qin Feiyang menatap Tetua Huofeng dengan curiga. Kamu ada di mana sekarang? Penatua Huofeng bertanya. Qin Feiyang berkata dengan jujur, Pulau Singelaut. Aku sedang bersiap untuk pergi ke sarang burung Phoenix untuk menyelamatkan Yun Songtian. Penatua Huofeng sedikit terkejut dan mengangguk. Bukanlah pilihan yang buruk untuk pergi ke sarang burung Phoenix saat ini. Bagaimanapun, perhatian semua orang tertuju pada Pulau Bango Putih. Namun, ada berita yang menurutku perlu ku beritahukan kepadamu terlebih dahulu. Berita apa? Qin Feiyang penasaran. Tetua Huofeng berkata, Naga api yang kau cari dan pemuda itu keduanya ada di Pulau Bango Putih. Naga api. Qin Feiyang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Itu benar. Dia bersama putra Dewa Naga dan telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum guntur dan hukum kehancuran. Penatua Huofeng mengangguk. Serigala bermata putih dan Qin Feiyang saling berpandangan. Serigala bermata putih itu kembali sadar dan menatap Tetua Huof. Itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar menguasai dua kedalaman tertinggi, dia seharusnya sudah mengaktifkannya saat dia berada di tanah setan yin. Itu benar. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kata Penatua Huof. Kamu juga ada di Pulau Bango Putih. Qin Feiyang bertanya. Ya. Aku bersembunyi di benda suci spasial untuk mengirimimu pesan. Dan bukan hanya kami. He Zongtian, orang-orang dari kuil langit benua utara, para naga, orang-orang Feng, dan guru kalian semua menunggu kalian di Pulau Bango Putih. Kata Penatua Huof. Seperti yang diharapkan. Qin Feiyang mencibir. Serigala bermata putih bertanya dengan curiga. Tunggu. Siapa pemuda yang kau sebutkan tadi? Tetua Huof berkata, dia salah satu orang yang Anda minta kami cari. Dia membawa ular piton salju dan sepertinya belum bangun. Itu dia. Qin Feiyang dan Serigala bermata putih saling memandang dan tidak dapat menahan rasa gembira. Orang itu akhirnya muncul. 3569. Melihat betapa bahagianya Qin Feiyang dan Serigala bermata putih, Tetua Huof mengerti bahwa pemuda ini bukanlah tandingan mereka, melainkan teman. Ia tersenyum dan bertanya, orang ini tampaknya tidak sederhana. Dalam. Qin Feiyang mengangguk. Sampai sekarang, dia masih belum mengetahui latar belakang, identitas, dan kekuatan orang tersebut. Lebih-lebih lagi. Kala itu di lembah neraka raja dunia bawah, dia mampu mengabaikan korosi kekuatan jahat. Orang seperti itu jelas tidak sederhana. Bagaimana dengan Long Chen? Sebagai putra naga S, mengapa dia menyelamatkanmu di domain berat? Penatua Huof merasa penasaran. Ini adalah pertanyaan yang paling tidak dapat dia pahami. Hubungan antara naga S, naga, dan Qin Feiyang jelas bagi semua orang. Namun, sebagai putra naga S, putra para naga, Long Chen memiliki sikap yang sama sekali berbeda terhadap Qin Feiyang. Bukankah ini terlalu aneh? Orang ini. Saya pun tidak tahu. Tapi yang bisa kupastikan adalah, kalau saja kita tidak dilahirkan dengan sudut pandang yang berbeda, kita pasti bisa menjadi teman baik. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Penatua Huof terkejut mendengar ini. Mampu mendapatkan kesan yang baik, sepertinya Long Chen ini, baik karakternya maupun karakternya, cukup baik. Dia bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan menerima tantangannya? Qin Feiyang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Karena naga api telah muncul, dia harus pergi ke Pulau Bango Putih untuk menyingkirkan momok ini. Namun di dalam hatinya, menyelamatkan Yun Song Tian lebih penting. Baiklah. Penatua Huof mengangguk. Titik. Setelah transmisi berakhir, Qin Feiyang menyimpan batu dewa transmisi suara dan melihat ke arah Pulau Bango Putih, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Naga api harus mati. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Putri Huofeng menatap Qin Feiyang dengan curiga dan bertanya, kalian baru saja mengatakan sesuatu tentang naga es, apa maksud kalian? Kamu akan tahu di masa mendatang. Ayo pergi. Qin Feiyang tersenyum tipis. Sangat misterius. Putri Huofeng mengerutkan bibirnya dan menghidupkan kembali kepingan salju. Sebuah celah ruang waktu muncul. Membuka gerbang waktu dan ruang akan menyebabkan keributan besar. Kali ini Qin Feiyang pergi ke Phoenix Nest, dan tidak berniat untuk berlama-lama di sana. Selama dia bisa menemukan Yun Song Tian, dia akan segera pergi. Oleh karena itu, ia memilih snowflake. Karena snowflake adalah pembukaan terowongan ruang waktu, keributannya akan jauh lebih kecil. Bagaimanapun, cobalah untuk tidak menarik perhatian orang Feng. Saat saluran transmisi ruang waktu muncul, Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam, menahan oranya, dan berkata, Ayo pergi. Langsung. Dua orang dan satu serigala melangkah ke terowongan ruang waktu. Orang-orang yang berkumpul di Pulau Bango Putih tidak tahu tentang rencana Qin Feiyang. Perlahan-lahan, suara-suara ragu juga muncul. Mengapa Qin Feiyang belum datang? Mungkinkah dia bersembunyi di suatu tempat yang terpencil dan belum menerima berita apapun tentang tantangan itu? Mungkinkah dia tidak berani datang? Apakah bercanda? Apa aku tidak pernah melihat sesuatu yang tidak berani dia lakukan? Itu benar. Lihatlah bekas balai darah. Seberapa kuatkah tempat itu? Bukankah mereka masih membunuh dan menghancurkan balai darah dengan paksa? Saya pikir dia tidak menerima berita itu, atau dia tertahan oleh sesuatu. Mari kita menunggu dengan sabar. Saya yakin dia pasti akan muncul. Petik 2 Petik 2 Kini, penduduk alam awan langit memiliki semacam pemujaan dan kepercayaan terhadap Qin Feiyang. Pada saat yang sama, cahaya piroteknik dan pangeran pertama naga tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang ini? Tanah daerah berat. Area inti. Di depan sebuah halaman yang tenang, dua orang dan seekor serigala muncul entah dari mana. Itu adalah Qin Feiyang, serigala bermata putih, dan putri Huofeng. Begitu Qin Feiyang dan serigala bermata putih muncul, mereka melihat sekeliling. Apa yang terlihat dalam pandangan mereka adalah hamparan gunung dan sungai yang tak berujung. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan punggung bukit yang curam, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Di antara pegunungan, kabut putih bertahan, dan cahaya warna-warni bersinar sejauh puluhan ribu kaki, bagaikan negeri dongeng. Langit tak berawan, dan matahari bersinar terang. Ini sarang phoenix. Melihat pemandangan di depan mereka, Qin Feiyang dan serigala bermata putih keduanya tercengang. Mereka mengira tempat tinggal klan phoenix api seharusnya berupa lautan api yang tak berujung. Tempat di mana ais phoenix tinggal adalah gletser yang tak berujung. Tetapi mereka tidak pernah menyangka pemandangannya akan seindah itu. Terlebih lagi, sarang phoenix sangat besar. Apa yang dapat mereka lihat sekarang hanyalah puncak gunung es yang mulia. Tiba-tiba, dua suara terkejut terdengar. Qin Feiyang dan serigala bermata putih terkejut dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Mereka melihat dua orang tua berjalan cepat keluar dari halaman. Keduanya mengenakan jubah merah menyala. Baik tinggi, gemuk, kurus, atau penampilan tua, mereka semua sama persis, seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Jelas sekali. Mereka sepasang saudara kembar. Jangan gugup, mereka adalah pengikutku dan juga temanku. Putri Huofeng berkata kepada Qin Feiyang dan serigala bermata putih, lalu segera menghampiri mereka sambil tersenyum. Daifuku, Xiaofu, apakah kalian merindukanku? Ya, aku merindukanmu setiap hari. Kedua lelaki tua itu menangis, dan mendekat untuk melihat Putri Huofeng dari kiri dan kanan. Mereka begitu gembira hingga lengan mereka gemetar, dan mereka bertanya, Yang mulia, apakah anda baik-baik saja? Kami pikir kami tidak akan pernah melihat anda lagi. Bah-bah-bah. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu di masa mendatang. Putri Huofeng berpura-pura marah. Ya, ya, ya. Yang mulia, mari kami lihat apakah anda terluka. Mengapa kamu menjadi begitu kurus? Lihatlah tubuh kecilmu yang lemah ini, aku tidak tahu betapa menderitanya kamu. Ini semua salah kami karena tidak mengikuti dan melindungimu. Keduanya menganggup berulang kali, wajah mereka penuh kekhawatiran dan menyalahkan diri sendiri. Benar-benar. Putri Huofeng curiga. Dia memang sangat menderita, tetapi dia tidak tampak menjadi kurus atau lemah. Lagipula, dia telah hidup cukup nyaman di dunia penyuh hitam, dan Qin Feiyang tidak membatasi kebebasannya. Qin Feiyang. Tiba-tiba keduanya memandang ke arah Qin Feiyang dan Serigala bermata putih, dan tiba-tiba ekspresi mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, sorot mata mereka penuh amarah. Pria dan Serigala itu tercengang. Mengapa mereka baru melihatnya sekarang? Apakah rasa keberadaan mereka begitu lemah? Daifuku, Xiaofu, jangan, jangan. Saya membawa mereka ke sini. Sekarang mereka adalah teman kita. Putri Huofeng segera menghibur keduanya. Apa? Keduanya tercengang, lalu buru-buru menatap Putri Huofeng dan bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda berteman dengan mereka? Mereka adalah orang-orang yang ingin membunuhmu. Ada kesalahpahaman, saya akan menjelaskannya nanti. Jangan ribut. Di mana manusia yang aku minta kau perlakukan dengan baik? Putri Huofeng bertanya. Keduanya menunjuk ke halaman dan berkata, Dia ada di dalam. Lalu apakah kamu menyakitinya? Putri Huofeng bertanya. Dia takut jika keduanya mengetahui Qin Feiyang telah menculiknya, mereka akan menyerang Yun Zongtian. Ya. Kami menghancurkan samudraki miliknya, dan menggunakan batu ajaib penyegel jiwa untuk menyegel jiwanya. Keduanya mengangguk. Putri Huofeng melirik Qin Feiyang, dan melihat Qin Feiyang mengerutkan kening, dia segera menoleh kedua bersaudara itu dan bertanya, Hanya itu. Apakah kau melakukan hal lain padanya? Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Putri Huofeng menghela nafas lega, lalu menoleh ke arah Qin Feiyang, dan mendengus dingin, Jangan memasang wajah muram seperti itu. Itu hanya menghancurkan lautan kinya, dan menyegel jiwanya, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Qin Feiyang meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu menoleh ke saudara-saudara Daifuku dan berkata, Bawa dia keluar. Mengapa saya harus? Kau menyakiti Yang Mulia, dan membuat Yang Mulia menderita. Bagaimana mungkin kami bisa menyerahkannya padamu dengan mudah? Kedua saudara itu berkata dengan marah. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Batuk-batuk. Putri Huofeng terbatuk kering, lalu menatap kedua saudara itu, melambaikan tangannya dan berkata, Bawa dia keluar. Yang Mulia. Kedua pria itu mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Putri Huofeng berkata, Jika aku memintamu pergi, pergilah. Jika ada waktu, aku akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan. Kedua lelaki itu saling memandang, dan kebingungan di wajah mereka bertambah. Mereka kemudian menoleh ke Putri Sulung, dan mendesah, Aku khawatir. Kau harus masuk sendiri. Mengapa? Putri Huofeng curiga. Anda akan tahu saat Anda masuk. Dengan itu, kedua pria itu mundur ke samping. Putri Huofeng mengerutkan kening, dan melangkah ke depan loteng. Loteng itu memiliki total tiga lantai, dan bergaya antik. Ketika sampai di depan pintu, Putri Huofeng melihat ke dalam, dan ekspresinya membeku. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang dan Serigala bermata putih mengerutkan kening, dan berjalan cepat. Saudara-saudara Daifuku ingin menghentikan mereka, tetapi ketika mereka memikirkan sikap Putri Huofeng terhadap Qin Feiyang dan Serigala bermata putih, mereka menekan rasa jijik di hati mereka, dan mengikuti di belakang pria dan Serigala itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Segera. Pria dan Serigala itu juga berjalan ke depan pintu, dan berdiri di samping Putri Huofeng. Ketika mereka melihat ke dalam, tubuh mereka membeku. Di dalamnya terdapat aula yang luas dan berbagai macam pot bunga diletakkan. Di bagian tengahnya, beberapa kursi tertata rapi, sungguh indah. Di sebelah kiri, ada Gukin, dan ia memancarkan cahaya kabur. Itu jelas. Ini adalah tempat di mana Putri Huofeng biasanya memainkan Gukinnya. Dan di sisi kanan aula, ada meja teh yang indah. Pada saat itu, di atas meja teh, teko sedang mendidih, dan aroma teh samar-samar tercium. Dua sosok duduk saling berhadapan. Salah satunya adalah Yun Zongtian. Yun Zongtian menghadap pintu, dan dia bisa melihat Qin Feiyang dan yang lainnya dalam sekejap. Pada saat itu, Yun Zongtian sedang menatap Qin Feiyang dan serigala bermata putih, dan ada senyuman di wajahnya, dan pakaiannya sangat bersih dan rapi. Bagaimana ini penampakan seorang tahanan? Dia jelas-jelas datang ke sini sebagai tamu. Kita sudah sangat khawatir sepanjang hari, dan dia hanya duduk di sini sambil santai minum teh. Mulut serigala bermata putih bergedut. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Qin Feiyang juga terdiam. Dengan tingkat kultifasi Yun Zongtian, dia tidak bisa merasakannya. Dan di pergelangan tangannya memang ada gelang. Itu dibuat dengan batu ajaib penyegel roh, dan memiliki kekuatan ajaib untuk menyegel jiwa seseorang. Selama seseorang mengenakan batu ajaib penyegel roh, kekuatan jiwanya tidak akan bisa dilepaskan, dan dia tidak akan berbeda dengan manusia biasa. Tetapi selain itu, dia benar-benar tidak menemukan masalah lainnya. Seluruh tubuhnya bersinar dan dia bersemangat tinggi. Sebelum dia datang, dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk melihat pemandangan berdarah. Tetapi akhirnya, apa yang dilihatnya di depan matanya adalah pemandangan seperti itu, dan dia benar-benar terpana. Dia lalu menatap orang yang duduk di seberang Yun Zongtian. Walaupun dia hanya bisa melihat bagian belakang orang itu, tetapi dia tahu bahwa itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah merah menyala, tidak ada aura apapun padanya, tetapi dia memancarkan aura penindasan yang tak tertandingi. Punggung itu, merupakan punggung yang sangat dikenal oleh Qin Fei Yang. Itu adalah pemimpin klan dari klan Phoenix Api. 3570. Ketua suku Api Feng ada di sini. Dan dia minum teh dengan Yun Zongtian. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Putri Huo Feng kembali sadar dan saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa melihat pemandangan yang begitu harmonis? Itu sungguh di luar ekspektasi mereka. Mengapa kamu berdiri di depan pintu? Apakah Anda ingin saya keluar dan menyambut Anda secara pribadi? Kata ketua suku Api Feng tanpa menoleh. Kedua pria dan satu serigala itu saling memandang, menyingkirkan kepingan salju, dan berjalan memasuki aula. Putri Huo Feng tidak lupa melotot tajam ke arah Daifuku dan Xiaofu. Saudara-saudaranya juga menyatakan bahwa mereka sangat tidak bersalah. Karena ketua suku Api Feng tidak diberitahu oleh mereka sama sekali. Saudara Qin, Saudara Raja Serigala Yun Zongtian bangkit dan tersenyum. Penatua Yun, Anda benar-benar tahu cara menikmati hidup. Qin Fei yang tersenyum pahit. Yun Zongtian tertawa tanpa sadar. Sebenarnya dia juga sangat terkejut. Awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Putri Huo Feng telah membawanya ke sarang Phoenix, dia berpikir hari-hari berikutnya akan lebih buruk daripada kematian. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Putri Huo Feng bukan saja tidak menyakitinya, dia bahkan meminta saudara-saudara Daifuku untuk memperlakukannya dengan baik. Yang paling mengejutkannya adalah beberapa hari yang lalu, ketika orang-orang Api Feng datang ke sini dan secara tidak sengaja menemukannya, mereka tidak ingin membunuhnya, tetapi hanya meminta saudara-saudara Daifuku untuk menghancurkan lautan energinya dan mengenakan gelang. Dan dalam beberapa hari terakhir, ketua suku Feng Api akan datang minum teh dan berbincang dengannya kapanpun ia punya waktu. Meskipun mereka telah bersama selama beberapa waktu, dia masih belum mengerti maksud sebenarnya dari ketua suku Api Feng. Duduk. Ketua suku Api Feng mendonga ke arah Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan Putri Huo Feng lalu berkata. Dua pria dan satu serigala duduk di samping. Yun Zhong Tian juga kembali ke tempat duduknya dan menuangkan teh untuk Kinfei Yang. Putri Huo Feng berkata dengan tidak senang, ayah, mengapa ayah tidak menunjukkan sedikit perhatian saat melihatku kembali. Orang-orang dari klan Huo Feng berkata, aku mendengar pembicaraan antara kamu dan Daifuku tadi. Kalau kamu baik-baik saja, kenapa kamu masih bertanya begitu banyak? Lalu apakah kamu tidak takut aku akan menderita di luar? Putri Huo Feng berkata dengan marah. Siapa yang berani menindas putriku? Meskipun nada bicara kepala suku Huo Feng sangat tenang, ada aura mendominasi yang tak terbantahkan di dalamnya. Kemudian dia menatap Kinfei Yang dan bertanya, apakah aku benar? Benar? Benar, benar. Kinfei Yang mengangguk. Aku sudah berada di bawah kendalimu. Apa hakmu? Putri Huo Feng memelototi Kinfei Yang. Kontrol. Orang-orang api Feng mengangkat alis mereka. Ya, dia tidak hanya menggunakan segel budak untuk mengendalikanku, dia bahkan memaksaku untuk bersumpah darah. Ayah, kamu tidak tahu ini, tapi dia berkata bahwa sumpah darah ini akan menjadi kenyataan. Wajah putri Huo Feng penuh dengan keluhan. Apa? Sumpah darah yang akan menjadi kenyataan. Orang-orang api Feng memandang putri Huo Feng dengan curiga. Saudara-saudara Daifuku yang ada di sebelahnya juga tercengang. Aku tidak berbohong padamu. Dia benar-benar mengatakan itu. Melihat reaksi ketiganya, putri Huo Feng berkata dengan cemas. Orang-orang dari klan api Feng memandang Kinfei Yang dan bertanya, Begitukah? Ya. Kinfei Yang mengangguk. Kamu sedang mencari kematian. Lepaskan kendali atas yang mulia sekarang juga. Ketika saudara Daifuku mendengar ini, mereka langsung menatap Kinfei Yang dengan niat membunuh. Saya tidak berani melakukan hal itu. Bagaimanapun juga, kita sekarang berada di sarang Phoenix. Jika kau melepaskan kendali atas dirinya, bukankah hidup kami akan berada di tanganmu? Kinfei Yang memegang cangkir teh dan tersenyum tipis saat dia menyeruput tehnya. Anda, saudara-saudaranya menjadi marah sekali. Orang-orang Fire Feng melambaikan tangannya dan menghentikan kedua bersaudara itu. Dia mengamati Kinfei Yang dan berkata dengan tenang, Apakah menurutmu kamu bisa mengancamku dengan mengendalikan Xiaohu? Xiaohu. Kinfei Yang tercengang. Suku api Feng berkata, Meskipun nyawa Xiaohu sekarang ada di tanganmu, selama aku mengatakannya, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan sarang Phoenix. Kurasa, menukar tiga nyawamu dengan nyawa Xiaohu adalah tindakan yang pantas. Jantung Kinfei Yang dan serigala bermata putih berdebar kencang. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Kejam sekali. Putri Huo Feng tertegun sejenak dan berkata dengan marah, Ayah, apa maksudmu? Kau tidak peduli dengan hidupku. Anak-anak tidak boleh menyelah ketika orang dewasa sedang berbicara. Orang-orang api Feng melotot ke arahnya. Anak saya. Putri Huo Feng menatap orang-orang Feng api dengan kaget. Kinfei Yang dan serigala bermata putih juga tercengang. Kemudian, mereka mencoba menahan tawa mereka. Apa yang kamu tertawakan? Putri Huo Feng melotot ke arah mereka, wajahnya penuh ketidaksenangan. Kamu harus mengerti. Sebagai orang tua, tidak peduli seberapa tua atau kuatnya anak-anak mereka, mereka akan selalu menjadi anak-anak di hati mereka. Inilah cinta mereka padamu. Kinfei Yang terbatuk kering. Enyah. Putri Huo Feng berteriak dingin. Orang-orang api Feng memandang kedua orang yang bertengkar itu dan sedikit mengernyit. Mengapa hubungan antara kedua makhluk kecil ini sedikit tidak dapat dipahami? Secara logika, bukankah seharusnya putrinya membenci orang ini setelah dikendalikan olehnya? Tapi sekarang, meskipun putrinya memarahi Kinfei Yang berulang kali, dia tidak melihat ekspresi jijik di wajahnya. Mengesampingkan semua hal lainnya, manusia ini pasti sangat baik kepada putrinya selama ini. Cukup. Orang-orang dari klan Huo Feng melambaikan tangan dan menatap Kinfei Yang. Katakan padaku, apa maksud semua ini? Kinfei Yang berkata, biarkan putrimu melakukannya. Suku api Feng menoleh ke arah putri tertua dan berkata, Xiao Wu, katakan padaku, apakah Kinfei Yang atau Bing Ruoning yang ingin membunuhmu? Mereka berdua ingin membunuhku. Putri Huo Feng mendengus. Jangan bercanda. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Serigala bermata putih mencibir. Wanita memang tidak bisa diandalkan. Putri Huo Feng mengangkat alisnya dan menunjuk ke arah serigala bermata putih. Dia berkata dengan sedih, Ayah, dia tidak hanya menyiksaku, tetapi juga menggodaku. Hah. Begitu hal ini diucapkan, semua orang tercengang. Terutama Kinfei Yang dan Yun Zongtian. Diejek. Kapan ini terjadi? Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk kering dan berkata dengan marah, Wanita Jalang, jangan bicara omong kosong. Saya bicara omong kosong. Siapa bilang aku harus ada di mana-mana? Dan siapa yang bilang kamu lebih dari cukup untukku? Apa? Kamu berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Putri Huo Feng menatapnya dengan jijik. Saya. Serigala bermata putih terdiam sesaat dan merasa bersalah. Saudara Serigala, lumayan juga, kamu akhirnya tercerahkan. Jangan khawatir, aku pasti akan mendukungmu. Kinfei Yang tertawa diam-diam. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Saat itu saya hanya menganggapnya sebagai hal yang menyenangkan dan dijadikan bahan candaan. Serigala bermata putih melotot ke arah Kinfei Yang. Putri Huo Feng berkata lagi, Ayah, ayah tidak tahu, tapi anak Serigala terkutuk ini meremehkan kekuatan garis keturunan Phoenix Api. Meremehkan kekuatan garis keturunan kita. Ketua suku Api Feng dan saudara-saudara Daifuku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar hal ini. Serigala bermata putih tersenyum malu dan berkata, Ini. Itu. Dalam hal garis keturunan, aku benar-benar tidak menyukainya. Maaf, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Bajingan. Saudara-saudara Daifuku langsung murka. Dia tidak hanya menggoda yang mulia, tetapi dia juga menghina garis keturunan mereka di depan umum. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kepala suku Fire Feng juga tampak sedikit marah. Dia terkeke dan berkata, Kalau begitu, biarkan aku melihat garis keturunan bangsawan macam apa yang kamu miliki. Kekuatan garis keturunanku. Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata dengan bangga, Bahkan jika aku menunjukkannya kepadamu, kamu mungkin tidak tahu. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku benar-benar ingin melihatnya. Ketua suku Api Feng mencibir. Jantung Kinfei yang berdebar kencang dan dia berkata, Serigala bermata putih, mengapa kamu tidak membiarkannya melihatnya? Mungkin dia tahu asal-muasal kekuatan garis keturunanmu. Serigala bermata putih mendengar hal ini dan merasa itu masuk akal. Lagi pula, ketua suku Api Feng lebih berpengetahuan daripada mereka. Langsung. Ia mengayunkan cakarnya dan setetes darah kemasan mengalir keluar dan mengambang di kehampaan. Darah itu berkilauan seperti emas. Hem. Kepala suku Api Feng dan saudara-saudara Daifuku menatap darah itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Sebagai Dewa Phoenix, mereka cukup peka terhadap kekuatan garis keturunan binatang buas. Ketika mereka melihat setetes darah ini, mereka segera menilai bahwa ini adalah kekuatan garis keturunan yang tidak kalah dengan milik orang Feng mereka. Mereka bahkan samar-samar bisa merasakan adanya tekanan dalam darah ini. Seseorang harus tahu. Kekuatan garis keturunan Fire Phoenix sudah merupakan garis keturunan yang paling mulia dan teratas. Bahkan Fire Phoenix bisa merasakan rasa penindasan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan garis keturunan ini. Namun, mereka benar-benar tidak tahu kekuatan garis keturunan macam apa ini. Karena itu juga pertama kalinya mereka melihatnya. Mungkinkah itu mutasi? Yang disebut mutasi adalah kekuatan garis keturunan yang baru lahir yang sebelumnya tidak ada di dunia. Jangan bilang kalau kamu pun tidak tahu. Serigala bermata putih melirik mereka bertiga. Ehem. Ketua klan api Feng menyembunyikan rasa malu dalam ekspresinya dan berkata ringan, kita mungkin masih perlu menyelidikinya. Jika kamu tidak tahu, maka jangan berpura-pura. Serigala bermata putih membencinya. Urat-urat didahi kepala suku Fire Feng tiba-tiba berdesir. Apakah dia bisa menyelamatkan mukanya? Kemudian dia menatap putih Huo Feng dan berkata dengan marah, jangan main-main. Katakan padaku apa yang terjadi. Itu sebenarnya Bing Ruoning. Dia datang untuk merebut tablet pembunuh dewa dan meminta pedang Ice Phoenix untuk membunuhku. Kata putih Huo Feng. Mendengar hal itu, ketua suku Feng api dan saudara-saudara Daifuku tiba-tiba mengepalkan tangan mereka dan menimbulkan suara retakan. Dengan kata lain, Kinfei yang benar-benar menyelamatkanmu. Tanya ketua suku api Feng. Ya. Jika dia tidak meminta pedang Tanatos untuk melindungi secuil jiwa ilahiku, aku pasti sudah terbunuh. Putri Huo Feng mengangguk. Berengsek. Aku akan pergi dan melunasi hutangku kepada mereka. Daifuku meraung. Itu benar. Kita biasanya menyerah pada klan Ice Phoenix. Apakah mereka benar-benar berpikir kita takut pada mereka? Xiaofu pun mendidih karena marah. Berhenti. Pemimpin suku api Feng berteriak. Pemimpin klan, apakah kita masih bisa menoleransi ini? Saudara-saudaranya tercengang lalu berbalik menatap ketua suku api Feng dengan marah. Ketua suku Feng api berkata dengan suara rendah, apakah kalian ingin melihat suku Feng saling membunuh dan akhirnya dihancurkan? Tidak. Tapi mereka sudah bertindak terlalu jauh. Kata saudara-saudaranya dengan marah. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan mengurusnya. Ketua suku api Feng melambaikan tangannya, tidak membiarkan siapapun membangkang. Mendengar hal itu wajah saudara-saudara itu tampak tak berdaya. Putri Huo Feng menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dan mengangkat bahu. Maksudnya, lihat, ayah tidak akan berselisih dengan klan Phoenix S demi aku. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih mengerutkan kening. Mempertimbangkan gambaran yang lebih besar adalah hal yang baik, tetapi jika mereka menoleransinya secara membabi buta, itu mungkin merupakan tanda ketidaktahuan. Bagaimanapun, dia bukan anggota klan biasa, melainkan putrinya sendiri. Kalau dia tidak membela putrinya saat dia dizalimi, maka sebagai seorang ayah dia akan menjadi sedikit tidak kompeten.